Apakah kamu sudah mendengar aturannya? Pada saat ini, Raja King Li berbalik dan bertanya. Long Chen dan yang lainnya mengangguk. Ingat, saat kamu mendapatkan manik api, kamu harus bersatu sebanyak mungkin dan membantu orang lain mendapatkannya. Di antara tujuh istana penguasa, ada dua belas tempat. Artinya, jika kita mendapatkan dua tempat, kita tidak akan berada di posisi terbawah. Kata Raja King Li. Dua tempat. Ada begitu banyak ahli di istana lain. Terakhir kali, kita bahkan tidak mendapatkan satupun. Salah satu murid berkata dengan frustrasi. Itu terakhir kalinya. Kali ini, berbeda. Ratu King Li berkata sambil tersenyum. Kemudian dia tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, di bawah pengumuman Jenderal Iblis Angin Abadi, ujian pertama telah resmi dimulai. Long Chen dan yang lainnya berjalan ke arena di bawah tatapan Raja King Li. Di arena, sebuah lingkaran besar digambar. Dari setiap titik di lingkaran, jarak dari pilar hitam adalah sama. Long Chen dan yang lainnya yang berusia sekitar 60 tahun berdiri di lingkaran saat ini. Tentu saja, semua murid istana dewa terbagi saat ini. Long Chen dan empat lainnya ditempatkan di sudut yang berbeda. Long Chen melihat sekeliling. Dia tidak repot-repot memeriksa di mana tiga lainnya berada. Adapun Liu Yi, dia tidak jauh darinya. Agaknya, dia bisa membantu ketika saatnya tiba. Ketika Long Chen menatap Liu Yi, Liu Yi juga menatapnya. Sejujurnya, para prajurit di sekitarnya semuanya berada di LV7 dari alam pencapaian surga, dan tidak ada dari mereka yang lemah. Liu Yi merasa sangat tertekan untuk mendapatkan satu manik api di antara begitu banyak harimau dan serigala. Raja King Li telah berkata bahwa hanya dengan mendapatkan dua manik api, istana Lor King Li dapat terbebas dari nasib menjadi yang terakhir. Dia sama sekali tidak dapat mengandalkan tiga rekan senior magang lainnya. Long Chen kemungkinan besar akan mendapatkan satu, jadi dia harus mendapatkan yang lain. Awalnya dia gugup, tetapi tatapan mata Long Chen membuatnya merasa lebih tenang. Aku pasti akan berusaha keras untuk membuat ibuku bangga. Memikirkan hal ini, hati Liu Yi mulai menjadi lebih kuat. Di antara ribuan orang yang hadir, Long Chen adalah yang paling biasa-biasa saja. Saat ini, sebagian besar tatapan difokuskan pada seniman bela diri alam kesempurnaan surgawi tingkat ke-8. Jenderal Iblis Angin Ilahi telah menyebarkan mereka, memastikan bahwa mereka tidak akan bentrok di babak pertama. Di antara orang-orang ini, Chen Feng, yang telah mencapai tingkat ke-9 dari alam kesempurnaan surgawi, serta Ying Shaotian dan yang lainnya dari Aula Raja Hantu Merah, sangat mempesona. Pada saat ini, mereka semua berdiri di tepi lingkaran besar, menunggu Jenderal Iblis Angin Ilahi untuk memberi perintah. Mereka akan segera mendapatkan mutiara api. Tatapan mata Jiang Wuxiang juga tertuju pada Chen Feng. Sambil mencondongkan tubuhnya ke samping, dia berkata kepada seorang tetua agung di sampingnya, anak nakal bernama Chen Feng itu belum terlalu tua, tetapi dia sudah berada di tingkat ke-9 dari tahap penyempurnaan surgawi. Dia cukup hebat, dan hampir sama dengan saudara kelimaku. Setelah ujian murid ini selesai, biarkan dia langsung menjadi bawahanku, dan bekerja untukku. Ya, sungguh suatu kehormatan bagi Chen Feng untuk bekerja untuk pangeran Wuxiang. Jiang Wuxiang mengangguk. Pandangannya kembali ke alun-alun, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Meskipun usianya hampir sama dengan Chen Feng dan yang lainnya, terlepas dari status atau kekuatan, dia jauh lebih tinggi daripada mereka dengan selisih yang besar. Tentu saja, dia tidak akan menyadari bahwa di antara 60 orang ini, ada seseorang bernama Jiang Cheng. Saat ini, semua orang bahkan tidak tahu bahwa ada orang lain bernama Jiang Cheng di Aula Kerajaan Qingli. Jiang Cheng hanyalah nama samaran Long Chen. Di antara 60 orang ini, selain orang-orang dari Balai Kerajaan Qingli, Long Chen hanya mengenali dua orang lainnya, yaitu Ying Shaotian dan Chen Feng. Saat ini, Ying Shaotian sedang menghadap Liu Yiyi. Matanya dengan berani menatap tubuh Liu Yiyi. Sayangnya, Liu Yiyi tidak menatapnya. Sedangkan Chen Feng, dia melirik Long Chen. Dia hanya tersenyum dingin, dan tidak lagi memperhatikan Long Chen. Menurutnya, Long Chen juga datang untuk mengikuti ujian murid ini. Dia datang ke sini hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Long Chen bisa saja melarikan diri dengan cepat, tetapi dalam ujian murid ini, melarikan diri saja tidak cukup. Waktu berlalu perlahan, tepat saat para murid hampir kehilangan kesabaran, Jenderal Iblis Angin Ilahi mengumumkan dimulainya ujian. Semua orang menjulurkan leher, menyaksikan adegan yang paling menegangkan. 3, 2, 1. Mulai. Ketika mereka mendengar angka 3, tubuh semua orang menegang. Tubuh setiap orang mulai bergejolak dengan fluktuasi energi yang sangat besar. Ketika mereka mendengar dimulainya ujian, semua orang seperti anak panah, melesat ke arah 12 pilar di tengah. Semua orang memilih target yang paling dekat dengan mereka. Meskipun jarak di antara mereka hanya 100 meter, karena perbedaan kecepatan, jarak di antara mereka dengan cepat terkikis. Di antara 60 orang, yang tercepat tentu saja Chen Feng, diikuti oleh beberapa seniman bela diri alam Heaven Aschension tingkat 8. Chen Feng benar-benar terlalu memukau, sampai-sampai tidak ada yang menyadari bahwa orang tercepat kedua bukanlah seniman bela diri alam Heaven Aschension tingkat 8, tetapi Long Chen. Meskipun Long Chen belum mengalami transformasi jiwa naga, Ki sejatinya saat ini sudah empat kali lebih cepat dari biasanya. Pada saat yang sama, dia adalah satu-satunya dalam kelompok yang telah mengolah tubuh kelas raja yang menyempurnakan keterampilan pertempuran. Keterampilan pertempuran menganugerahkan tubuh dengan kekuatan luar biasa, terutama otototot kaki. Kecepatan yang dianugerahkan oleh tubuh jauh lebih cepat dan lebih gesit daripada kecepatan yang dianugerahkan oleh Ki sejati. Setelah Jenderal Iblis Angin Ilahi mengumumkan dimulainya ujian, Long Chen memimpin dalam kelompok seniman bela diri alam kenaikan surga tahap ketujuh, meninggalkan yang lain jauh di belakangnya. Suasana di seluruh tahap keempat alam Iblis langsung menjadi sangat panas. Semua orang menjulurkan leher, berseru kaget. Mayoritas orang memperhatikan orang tercepat, sedangkan orang kedua tidak begitu diperhatikan. Tentu saja, setidaknya ada beberapa ratus orang. Di antara beberapa ratus orang ini, ada para tetua agung, 28 Jenderal Iblis, 7 Raja Iblis, dan tentu saja, Jiang Wushang. Chen Feng sangat cepat, seperti yang diharapkan dari seorang seniman bela diri alam surga Ascension tingkat ke-9. Saya pikir dia akan mengambil dua mutiara api sendiri. Seniman bela diri alam kenaikan surga tingkat ke-8 lainnya juga tidak buruk. Semua orang membicarakannya. Adapun orang-orang di Istana Kekaisaran Qingli, tentu saja, kebanyakan dari mereka melihat Long Chen dan Liu Yiyi. Penampilan Liu Yiyi juga sangat bagus. Di antara seniman bela diri alam surga tahap ketujuh, kecepatannya dapat diperingkat di tiga besar. Namun, Long Chen bahkan lebih menakutkan, terutama di tahap selanjutnya. Kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat, dan dia hampir mengejar Chen Feng. Long Chen belum mengalami transformasi jiwa naga. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Bahkan Ratu Qingli sangat terkejut saat ini. Tentu saja, baginya, ini adalah berita bagus. Karena kecepatannya, Long Chen pasti bisa mengambil satu mutiara api tanpa ragu. Siapa pemuda itu? Dia dari Istana Kekaisaran Qingli. Jiang Wushang juga memperhatikan Long Chen, dan segera bertanya kepada Tetua Agung di sebelahnya. Tetua Agung terkejut, dan berkata, saya hanya tahu bahwa dia dari Istana Kekaisaran Qingli, tetapi saya tidak tahu namanya. Pergi selidiki. Aku ingin tahu segera. Ya. Pada saat ini, Chen Feng, yang sedang tertawa terbahak-bahak, telah bergegas ke salah satu pilar. Orang-orang di sebelahnya bahkan belum menempuh setengah jarak. Di bawah tatapan iri dan hormat dari kerumunan, Chen Feng bergegas ke pilar dan mengambil salah satu mutiara api di tangannya. Chen Feng mendapat mutiara api. General Immortal Win sedikit bersemangat, dan dia dengan cepat menambahkan bahan bakar ke dalam api. Murid-murid lain yang masih berlari sudah setengah jalan menuju pilar. Ketika mereka mendengar bahwa Chen Feng telah mendapatkan mutiara api, mereka menggertakkan gigi dan bergegas maju dengan putus asa. Sejak Chen Feng mendapatkan mutiara api, tentu saja, tidak ada yang berani bersaing dengannya. Pada saat ini, sorak-sorak keras terdengar dari kerumunan Istana Kekaisaran Qingming. Awalnya, saat mereka bersorak, Long Chen sudah melompat ke pilar, meraih salah satu mutiara api di tangannya. Seniman bela diri alam kesempurnaan surgawi tingkat tujuh di sampingnya masih setengah jarak dari pilar, menyerbu ke depan dengan sekuat tenaga. Siapa yang mengira bahwa saat mereka mengangkat kepala, target mereka sudah menghilang. Jiang, Jiang Cheng mendapat mutiara api. Tepat pada saat ini, General Iblis Angin Ilahi terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya ada seseorang yang telah mengejar Chen Feng. Melihat lebih dekat, dia sangat mengenal orang ini. Dia juga telah melihat peningkatan luar biasa Long Chen. Namun, kecepatan orang ini sebenarnya telah melampaui alam kenaikan surga tingkat ke-8. Itu membuatnya sangat terkejut. Kata-kata General Iblis Angin Ilahi telah sepenuhnya membakar suasana tempat kejadian. Tatapan semua orang sekarang terfokus pada kuda hitam, Long Chen. Adapun Chen Feng, yang baru saja menerima sorakan, dia sekarang tersisih. Bahkan para ahli tahap penyelesaian surgawi tingkat 8 lainnya agak dibayangi oleh kecemerlangan Long Chen. Kali ini giliran Raja King Li yang bersorak. Raja King Li memandang ke arah Scarlet Ghost Lord dengan bangga. Saat ini, Scarlet Ghost Lord sudah berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya penuh dengan kengerian, kecepatan bocah ini benar-benar terlalu cepat. Namun, bagaimana kecepatan bisa cukup? Bisakah dia menyimpan flambet? Ekspresi puas diri Raja King Li membuatnya sangat marah. Namun, ketika dia berpikir bahwa penampilan Long Chen paling-paling hanya bertahan sebentar, dia merasa cukup terhibur. Nama Jiang Cheng sekali lagi menyebar ke telinga orang banyak. Di antara kerumunan, ada beberapa orang yang telah melihat pertarungan seleksi Long Chen. Oleh karena itu, ketika mereka memastikan bahwa Jiang Cheng ini sebenarnya adalah orang yang sama dengan Jiang Cheng, seluruh tempat kejadian menjadi gempar. Ini berarti bahwa dalam kurun waktu dua bulan yang singkat, Long Chen telah bangkit dari tahap penyelesaian surgawi 1 ke levelnya saat ini. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Bahkan tujuh Raja Iblis Agung pun tercengang. Sambil mengagumi kekuatan Long Chen, mereka juga memandang Raja Hantu Merah dengan mata jenaka, karena mereka tahu bahwa dalam pertarungan seleksi, Raja Hantu Merah telah langsung meninggalkan Long Chen. Tanpa diduga, tahun ini, Raja Hantu Merah yang buta. Seorang jenius yang mengerikan sebenarnya dimanfaatkan oleh Raja King Li. Komentar-komentar dan tatapan sinis itu membuat wajah Raja Hantu Merah menjadi pucat. Dia menggertakkan giginya dan berharap bisa langsung menelan Long Chen hidup-hidup. Tentu saja, dia tidak bisa melakukan itu di sini. Namanya Jiang Cheng, cukup familiar. Tanpa diduga, nama keluarganya juga Jiang. Mungkinkah dia anggota klan Jiang? Dalam waktu kurang dari dua bulan, dia telah berkembang dari tahap pertama alam kenaikan surga ke level saat ini. Bakatnya jauh lebih mengerikan daripada milikku. Namun dengan bakat seperti itu, mengapa dia belum mencapai alam bela diri? Mungkinkah dia terlambat berlatih? Jiang Wuxiang menatap Long Chen dan berpikir. 512. Long Chen, tentu saja, tahu bahwa ia telah menjadi pusat perhatian semua orang. Sorak-sorai dan teriakan yang bagai ombak pasang semuanya ditujukan kepadanya. Ia telah membuat orang banyak takjub dengan kecepatannya sendiri. Tentu saja, itu tidak cukup untuk membuat orang banyak tercengang dengan satu prestasi. Sekitar lima tarikan napas telah berlalu sejak 20 tarikan napas berlalu. Banyak orang telah menyusul. Jiang Cheng hanya cepat. Dia tidak punya banyak kekuatan bertarung. Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan itu, begitu banyak orang menuju ke flambet. Namun, ada juga beberapa orang yang mendengarnya. Target mereka telah direnggut oleh Long Chen, jadi mereka mengalihkan perhatian mereka ke Long Chen. Pada saat itu, pada dasarnya ke-60 orang mulai berkumpul di dekat 12 pilar. Situasinya sangat menegangkan. Pertarungan paling sengit baru saja resmi dimulai. Dalam sekejap, beberapa pertempuran telah terjadi di area kecil ini. Tidak lama setelah Long Chen memperoleh flambet, banyak orang di level ke-8 Reaching Heaven State telah memperoleh flambet mereka sendiri. Bahkan seseorang di level ke-8 dari Reaching Heaven State tidak akan bersenang-senang setelah dikepung, apalagi seseorang di level ke-7 dari Reaching Heaven State. Oleh karena itu, selain Chen Feng, semua orang melarikan diri setelah mendapatkan flambet. Mereka hanya bisa melarikan diri ke tepi arena. Jumlah orang di sana lebih sedikit, jadi mudah bagi mereka untuk bertahan selama 20 napas waktu. Long Chen tidak melarikan diri. Setelah mendapatkan flambet, ia segera mencari Liu Yi di antara kerumunan. Liu Yi tidak jauh darinya, jadi Long Chen menemukannya dengan sangat cepat. Namun, pada saat itu, Liu Yi sedang bertarung dengan dua orang lainnya di tingkat ke-7 Reaching Heaven State di sebuah pilar. Karena mereka berdua menyerangnya dari kedua sisi, ia bahkan telah menggunakan pantom doppelganger miliknya. Long Chen tahu apa yang sedang terjadi. Keduanya jelas bersekongkol. Mereka awalnya ingin menggunakan salah satu dari mereka untuk menahan Liu Yi, sementara yang lain pergi untuk memperebutkan flambet. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Liu Yi benar-benar memiliki pantom doppelganger, yang membuat mereka berdua terjerat sejenak. Dengan cara ini, mereka bertiga telah kehilangan kesempatan, karena banyak orang telah melihat bahwa masih ada flambet di sana. Oleh karena itu, setidaknya lima orang bergegas, semuanya tampak dalam kegilaan membunuh. Sebenarnya, Liu Yi merasa sangat dirugikan. Dia seharusnya mendapatkan flambet, karena dia memiliki pantom doppelganger, jadi tidak sulit baginya untuk mendapatkan flambet. Namun, dia tidak menyangka bahwa dua orang akan muncul entah dari mana dan menghalangi jalannya. Kedua orang ini berasal dari istana Raja Hantu Merah. Jika kita tidak bisa mendapatkan mutiara api, kamu juga tidak bisa. Liu Yi, kamu adalah wanita kakak senior tertuaku. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu mendapatkan mutiara api? Haha, pada saat ini, mereka berdua telah sepenuhnya menyerah pada Yan Zhu dan fokus untuk mengepung Liu Yi. Bahkan jika Yan Zhu dimanfaatkan oleh orang lain, mereka tidak akan peduli. Pada saat ini, lima orang telah menyerang flambet dan mereka dengan cepat bertarung satu sama lain. Di pihak Long Chen, sudah ada beberapa murid Ascension Heaven State tingkat ketujuh yang telah mengelilinginya setelah mendengar bahwa kekuatan tempurnya tidak setara. Long Chen bahkan tidak melihat mereka. Dengan desiran, dia mengeksekusi Tracellus Specter, yang berada di tingkat pemula Heaven Stage, di puncak kesempurnaan. Dalam sekejap mata, para murid yang mengejarnya sudah pergi. Bagaimana ini mungkin? Hantu tanpa jejaknya sudah berada pada level yang bahkan teknik pertarungan tubuh medium tahap surga milikku tidak dapat mengejarnya. Mereka yang mengarahkan pandangannya pada Long Chen semuanya tercengang saat ini. Hanya ada 20 napas waktu, dan semua orang tidak memiliki banyak kesempatan. Mereka telah memutuskan untuk mengejar Long Chen, dan begitu Long Chen melarikan diri, mereka tidak akan punya waktu lagi untuk memperebutkan flambet dengan yang lain. Long Chen benar-benar menjadi pusat perhatian semua orang. Setiap gerakannya bahkan lebih menarik daripada gerakan Chen Feng. Pada saat ini, Long Chen telah menyingkirkan beberapa murid tahap ketujuh Ascension Heaven State, dan berubah menjadi bayangan, menyerbu langsung ke dalam lingkaran lima murid tahap ketujuh Ascension Heaven State yang sedang bertarung memperebutkan flambet. Huff! Tubuh fisik Long Chen saat ini jelas tidak lebih lemah dari Jenderal Iblis Herkulean. Saat ini, sudah ada seseorang yang datang untuk mencegatnya. Dia juga berada di tahap ketujuh Ascension Heaven, dan dia juga menggunakan teknik pertempuran. Namun, dia terlempar oleh pukulan dari Long Chen, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dalam prosesnya, keduanya terlempar. Sungguh kekuatan tinju yang dahsyat. Pada saat ini, di antara kursi tetua tertinggi, banyak orang telah berdiri. Di antara mereka, seorang pria kekar berkata, tubuh Iblis Zen Wu, saya benar-benar tidak salah. Saya telah berlatih tubuh Iblis Zen Wu selama 20 tahun, jadi itu pasti tubuh Iblis Zen Wu. Dia adalah seorang ahli di bidang ini, jadi kata-katanya langsung menimbulkan kegaduhan besar. Bahkan Jiang Wuxiang sedikit tercengang, dan dia bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa dia baru berada di alam Iblis kuno kurang dari dua bulan, dan dia telah berhasil mempraktikkan tubuh Iblis Zen Wu. Pangeran Wuxiang, meskipun aku juga sangat terkejut, dan bahkan berpikir itu mustahil, itu pasti tubuh Iblis Zen Wu, kata pria itu dengan tegas. Pada saat ini, para kultifator Reaching Heaven State lainnya di tingkat ketujuh juga terpental oleh pukulan Long Chen. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, Long Chen meraih flame bat lainnya, dan kemudian, tanpa ragu-ragu, dia muncul di depan dua orang yang mengepung Liu Yi. Dia begitu cepat sehingga dia meninju hidung pria itu, dan dampaknya membuatnya terpental. Saya tidak menyangka bahwa metode pukulan yang dipraktikan oleh tubuh Iblis Zen Wu dapat digunakan dalam pertempuran, terutama dalam pertempuran jarak dekat. Kekuatannya hampir sama dengan serangan alam surga tingkat menengah, dan metode pukulan semacam ini dapat digunakan terus-menerus. Long Chen sangat terkejut dengan percobaan ini. Di bawah serangannya, orang-orang di sekitar Liu Yi dengan cepat musnah. Liu Yi berhenti dan menatap Long Chen dengan linglung. Pada saat ini, dia begitu agung, dan dia membunuh begitu banyak orang, sehingga Liu Yi benar-benar terpesona. Long Chen menyelamatkannya. Kamu masih linglung. Ayo pergi. Long Chen memasukkan flambet ke tangannya, lalu meraih lengannya dan segera berlari keluar. Saat ini, suasana menjadi kacau. Banyak orang tidak tahu siapa yang memiliki flambet. Tentu saja, banyak orang tahu bahwa Long Chen memiliki dua flambet, tetapi menilai dari situasi tadi, mereka yang tidak berada di tingkat ke-8 dari reaching heaven state pasti akan terlempar oleh satu pukulan jika mereka melawan Long Chen. Dengan suara mendesing, Long Chen berdiri di tepi arena, melindungi Liu Yi di belakangnya. Melihat masih ada beberapa seniman bela diri tingkat ke-7 yang mencapai alam surga yang tidak mau menyerah, Long Chen langsung berlari ke kerumunan. Kecepatannya begitu cepat sehingga ia tampak seperti serangkaian bayangan. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, total tiga orang telah jatuh ke tanah. Sangat kuat, tubuh iblis Zhen Wu ini telah dikultifasikan ke tingkat lanjut. Dia bahkan dapat menggunakan buku petunjuk pukulan sebagai keterampilan bertarung. Tetua tertinggi yang tinggi, yang berada di sebelah Jiang Wu Xiang, mendesah penuh emosi. Kalau begitu, Jiang Cheng ini benar-benar jenius yang tak tertandingi. Tampaknya daerah iblis kuno kita beruntung. Kita harus membina kejeniusan seperti itu dengan baik dan menjadikannya pilar daerah iblis kuno kita. Jiang Wu Xiang tersenyum. Pada saat ini, suara keras jenderal iblis angin ilahi langsung mengejutkan penonton. Dua puluh napas telah berlalu. Semuanya, berhenti. Atas perintahnya, semua orang menghentikan serangan mereka. Waktunya telah habis. Ini juga berarti bahwa banyak orang yang tidak memiliki flame bat telah tersingkir. Siapapun yang tidak memiliki flame bat, silakan tinggalkan arena ini. Atas perintah jenderal iblis angin ilahi, mereka yang telah tersingkir pergi satu demi satu. Di antara mereka yang telah tersingkir adalah tiga orang dari Istana Raja King Li. Pada saat ini, mereka bertiga berjalan ke arah Long Chen. Mereka telah melihat penampilan Long Chen. Murid utama yang asli memandang Long Chen dengan sedikit emosi dan berkata, Jiang Cheng, harus kukatakan bahwa aku sangat mengagumimu. Mulai hari ini, kau adalah kakak senior tertua kami. Setelah berkata demikian, mereka pun turun dengan patuh. Liu Yi memegang rat-rat flame bat di tangannya. Jika bukan karena Long Chen, dia tidak akan berdiri di sini. Dia tahu bahwa Raja King Li pasti sangat bahagia saat ini. Melihat ibunya bahagia, Liu Yi juga cukup puas. Setelah yang lain pergi, dua belas orang yang tersisa di arena itu terlihat jelas sekilas. Kecuali Chen Feng, lima seniman bela diri lainnya di tingkat kedelapan dari Reaching Heaven State ada di antara mereka. Chen Feng telah memperoleh dua flame bats, dan satu lagi diberikan kepada seniman bela diri lain di tingkat ketujuh dari Reaching Heaven State dari Green Hell Palace. Sedangkan yang lainnya, mereka telah diperoleh oleh seniman bela diri di tingkat ketujuh dari Reaching Heaven State dari Green Hell Palace. Di antara dua belas orang, total ada satu orang di tingkat ke sembilan alam surga yang mencapai, lima orang di tingkat kedelapan alam surga yang mencapai, dan enam orang di tingkat ketujuh alam surga yang mencapai. Hanya dua istana kerajaan yang memiliki satu orang, dan salah satunya adalah Raja Hantu Merah. Hal ini membuat Raja Hantu Merah sangat marah hingga hidungnya menjadi bengkok. Hasil ini benar-benar ejekan besar baginya, atau bahkan pukulan. Kali ini, kinerja Istana Raja King Li telah jauh melampaui Istana Raja Hantu Merahnya. Jika ini terus berlanjut, Istana Raja Hantu Merahnya pasti akan berada di bawah Istana Raja King Li. Ini berarti bahwa dia, Raja Hantu Merah, harus berlutut dan meminta maaf kepada Raja King Li di depan semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Hantu Merah awalnya sangat percaya diri, tetapi setelah kemunculan Long Chen, semuanya menjadi kacau. Sekarang, Long Chen mengandalkan usahanya sendiri untuk mendapatkan dua tempat di Istana Raja King Li, dan penampilannya sudah sangat mengesankan. Faktanya, di babak pertama, Long Chen telah sepenuhnya menekan pusat perhatian Chen Feng. Hasil ini disebabkan oleh Raja Hantu Merah sendiri, karena Raja Hantu Merah secara pribadi telah mendorong Long Chen ke Raja King Li. Itu bagaikan tamparan keras di wajah Raja Hantu Merah. Cigu Yi, apakah kamu siap untuk berlutut? Pada saat ini, suara Raja King Li terdengar di telinga Raja Hantu Merah. Raja Hantu Merah tidak memandangnya. Dia tahu bahwa Raja King Li sudah sangat gembira, dan dia pasti menertawakannya di dalam hatinya. Wajah Raja Hantu Merah semakin pucat. Total ada 12 orang, dan Long Chen adalah yang paling menarik perhatian. Faktanya, kinerja Chen Feng bahkan lebih baik, dan dia telah memperoleh dua mutiara api dengan rapi. Masalahnya adalah Long Chen telah melakukan hal yang hampir sama dengannya, tetapi Long Chen hanya berada di tingkat ketujuh dari alam surga yang tercapai. Ini berarti Long Chen akan menerima lebih banyak perhatian. Pada saat ini, Jenderal Setan Angin Ilahi mendarat di depan 12 orang. Selamat, 12 orang. Selanjutnya, saya akan mengumumkan peraturan babak kedua. 513. Aturan putaran kedua sebenarnya sangat sederhana. Di depan semua orang, Jenderal Iblis Angin Ilahi berkata perlahan. Pandangannya akhirnya berhenti pada Long Chen. Jenderal Iblis Angin Ilahi telah menyaksikan pertumbuhan Long Chen lebih dari Jenderal Iblis lainnya, jadi dia merasakan keakraban khusus dengannya. Tentu saja, saat ini, banyak sekali orang yang masih mengamati kuda hitam, Long Chen. Selama pertarungan seleksi, dia adalah kuda hitam yang besar. Tidak seorang pun menyangka bahwa hanya dalam waktu sebulan, dia akan menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam penilaian murid ini. Dengan peningkatan yang begitu besar, semua orang akan memperhatikannya. Secara khusus, pada awalnya, semua orang mengira bahwa dia telah menghabiskan potensinya dan pada dasarnya tidak akan bisa masuk. Namun, dia hanya mengejutkan semua orang. Di antara mereka, yang paling tragis adalah Raja Hantu Merah. Jika dia kalah dari Raja King Li dalam skor akhir, maka menurut perjanjian, dia harus berlutut di depan Raja King Li dan mengakui kesalahannya. Pada saat ini, Raja Hantu Merah sedang memarahi murid-murid pribadinya satu per satu. Pemandangannya spektakuler. Tentu saja orang banyak hanya bisa menertawakan kemalangannya. Suara Jenderal Iblis Angin Ilahi menarik perhatian semua orang. Peraturan lama yang sama. Babak kedua adalah pertarungan eliminasi. Total ada 12 orang. Pertama, kalian akan diundi untuk membentuk enam kelompok. Kemudian, kalian akan bertarung berpasangan untuk menentukan enam teratas. Kemudian, kalian akan dibagi menjadi tiga kelompok untuk menentukan tiga teratas. Aturan untuk tiga teratas adalah pertarungan bebas. Orang terakhir yang bertahan akan menjadi juara, dan orang kedua terakhir akan menjadi yang kedua. Apakah kalian mengerti aturannya? Dimengerti. Long Chen dan yang lainnya setuju. Peraturannya sangat sederhana, tetapi pertarungan tiga orang terakhir adalah puncak dari peraturan tersebut. Pertarungan tiga orang sebenarnya adalah yang paling merepotkan. Setiap pertarungan antara dua orang akan dimanfaatkan oleh orang ketiga. Dengan kata lain, pertarungan tiga orang bukan hanya ujian kekuatan, tetapi juga pertarungan kecerdasan dan keberanian. Hanya orang kuat yang benar-benar dapat bertahan dalam ujian yang dapat berdiri di puncak. Baguslah kalau kamu mengerti. Jenderal Iblis Angin Ilahi berkata sambil tersenyum. Tatapannya menyapu kerumunan sebelum dia melanjutkan, tentu saja, pertarungan babak kedua akan brutal. Namun, hadiahnya juga cukup banyak. Hanya mereka yang bisa masuk enam besar akan menerima 500 ribu pil penghubung surgawi. Ahli bela diri di tempat ketiga akan menerima 1 juta pil penghubung surgawi. Ahli bela diri di tempat kedua akan menerima 3 juta pil penghubung surgawi. Hadiahnya memang sangat berlimpah. 1 juta ramuan penghubung surga setara dengan semua kekayaan seniman bela diri reaching heaven state tingkat ke-9. Hadiah untuk tempat kedua sudah setinggi 3 juta. Orang yang memperoleh tempat kedua harus berada di tingkat ke-8 reaching heaven state. Seseorang di tingkat ke-8 reaching heaven state akan memiliki kekayaan 3 juta, yang sudah dianggap sangat kaya. Di masa depan, ketika ia berhasil menembus ke tingkat ke-9 reaching heaven state, ia tidak perlu khawatir tentang ramuan penghubung surga. Yang lebih penting, ramuan penghubung surga adalah bentuk mata uang. Yang lebih penting, eliksir tertinggi adalah mata uang. Jenderal Iblis Angin Ilahi berkata sambil tersenyum, sedangkan untuk sang juara, semua orang tahu bahwa sang juara akan memperoleh manik api kaisar. Namun, manik api kaisar hanyalah salah satunya. Murid yang menjadi juara juga akan menerima kristal raja sebagai hadiah. Begitu suara Jenderal Dewa Angin Iblis jatuh, semua orang mulai berdiskusi bagaikan gelombang. Kristal raja, kristal raja. Sungguh hadiah yang sangat besar hari ini. Tahun-tahun sebelumnya, hanya 5 juta pil penghubung surgawi. Nilai kristal raja sebanding dengan 10 juta pelet penghubung surgawi. Bahkan 10 juta pelet penghubung surgawi mungkin tidak cukup untuk ditukar dengan kristal raja. Untuk dapat memperoleh kristal raja tanpa menembus 3 alam bela diri teratas. Juara hari ini benar-benar kaya. Aku penasaran siapa yang akan mendapatkan kristal wang. Chen Feng, Liu Dong Tian, Ying Shao Tian, atau bahkan Jiang Cheng. Mustahil bagi Jiang Cheng untuk menang. Lagipula, dia hanya berada di level ke-7 dari alam Reaching Heaven. Ying Shao Tian dan yang lainnya hanya bisa mendapatkan tempat ke-2 atau ke-3 paling banyak. Sedangkan untuk tempat pertama, tidak diragukan lagi Chen Feng, yang berada di level ke-9 dari alam Reaching Heaven. Lagipula, dia sudah berada di level ke-9 dari alam Reaching Heaven, dan dapat dianggap sebagai salah satu tetua tertinggi. Itu benar. Untuk sementara waktu, diskusi seperti ini dapat terdengar di mana-mana. Raja Kristal. Long Chen cukup tertarik untuk melihat apa itu King Crystal, yang setara dengan 10 juta Heavenly Connecting Pills. King Crystal, Royal Crystal, dan Divine Crystal dikatakan sangat penting dalam pengembangan tiga Marsial Realem teratas. Itu pasti mirip dengan Spiritual Jade dan Divine Jade, tetapi bahannya jelas seribu kali lebih baik. Ada esensi bela diri di dalam Kristal Raja, yang sangat penting untuk pengembangan alam bela diri. Long Chen bingung tentang pengembangan alam bela diri. Dia hanya bisa menunggu sampai dia memperoleh manik api kaisar dan mencapai tingkat ke-9 dari alam mencapai surga, lalu dia bisa menemukan seorang ahli untuk mengajarinya. Pada saat ini, setelah Jenderal Iblis Dewa Angin mengumumkan peraturan, pengundian pun dimulai. Di antara 12 orang, akan diputuskan 6 kelompok. Ada yang kuat, dan ada yang lemah. Jika dia menarik Chen Feng, pada dasarnya dia akan tereliminasi. Tentu saja, jika dia menarik seorang ahli di alam Reaching Heaven tingkat ke-7, akan aman bagi Long Chen untuk maju ke babak berikutnya. Penampilan Long Chen di babak pertama cukup mengagumkan. Namun, jika hanya di level ini, masih ada celah besar antara dia dan para ahli muda sejati. Karena dia memang hanya di level ke-7 dari alam Reaching Heaven, dia tidak terlalu diunggulkan di babak ini. Penampilan Istana Raja Hantu Merah tidak sebagus Istana Raja King Li, tetapi masih mungkin bagi mereka untuk menyalip Istana Raja Hantu Merah. Bagaimanapun, kekuatan Ying Shaotian setidaknya berada di tiga besar di antara orang-orang ini. Pada saat ini, pengundian dimulai. Ketika Ying Shaotian melewati Long Chen, dia menatap Long Chen dan Liu Yi dengan tatapan muram dan berkata, sebaiknya kalian tidak bertemu denganku, atau kalian akan mendapat masalah. Kata-katanya ditujukan pada Long Chen. Di ronde pertama, Long Chen telah mencuri perhatian dan membuatnya kehilangan muka. Setelah selesai berbicara, dia pergi untuk mengundi. Berikutnya adalah Chen Feng. Chen Feng tentu saja membenci Long Chen. Awalnya dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memamerkan kekuatannya, tetapi dia tidak menyangka Long Chen akan mencuri perhatian. Itu tergantung pada keberuntunganmu. Bahkan jika Ying Shaotian tidak menghajarmu habis-habisan, aku akan menghajarmu habis-habisan. Akan lebih baik jika kau bertemu dengan kami berdua. Jika tidak, kau tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Chen Feng menampakkan senyum sinis saat ia menarik nomornya. Liu Yi menatap Long Chen dengan gugup dan berkata, mereka akan memukulmu dengan keras. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat kekhawatiran dan kecemasan di matanya, Long Chen tersenyum dan berkata, tidakkah kau percaya bahwa aku bisa menghadapi mereka? Kita belum bertarung, jadi siapa yang tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Oh, meskipun Long Chen tidak khawatir sedikitpun, Liu Yi masih tidak bisa menenangkan pikirannya. Bertarunglah dengan damai dan perjuangkan kemuliaan ibumu. Kau tidak perlu khawatir tentang urusanku. Long Chen menundukkan kepalanya dan mengingatkannya. Saya mengerti. Liu Yi menganggup dan maju untuk mengambil nomornya. Long Chen juga mengambil nomornya. Nomor yang ia dapatkan adalah tujuh, sedangkan Liu Yi mendapatkan sepuluh. Pada saat ini, pengundian telah selesai. Setiap orang memiliki nomor masing-masing. Jenderal Dewa Angin Iblis tersenyum dan berkata, sangat mudah. Nomor satu dan dua tetap di atas panggung, yang lain turun. Setelah mereka selesai bertarung, nomor tiga dan empat naik. Tentu saja, kalian sama sekali tidak dapat mengubah nomor masing-masing. Turunlah. Long Chen dan yang lainnya turun dari panggung. Long Chen dan Liu Yi berdiri di bawah panggung. Sedangkan yang lainnya, mereka juga berdiri bersama dalam kelompok dua dan tiga. Beberapa bahkan berdiri sendiri. Tentu saja, di bawah pengawasan ketat orang banyak, mereka tidak berani mengubah nomor mereka di depan umum. Nomor satu dan dua sebenarnya sama-sama berada di level ke-delapan dari Reaching Heaven State. Karena itu adalah undian, itu adalah situasi yang normal. Namun, bagi mereka berdua, salah satu dari mereka akan sangat tidak beruntung. Bagaimanapun, mereka berdua memiliki kekuatan untuk masuk enam besar, tetapi salah satu dari mereka pasti akan kehilangan kualifikasi untuk masuk enam besar. Di antara sepuluh orang di bawah panggung, Long Chen tidak mengetahui angka-angka orang lain, kecuali angka-angka miliknya dan Liu Yi. Sedangkan untuk yang lainnya, dia tampaknya juga tidak mengetahui angka-angka orang lain. Hal ini membuat semuanya penuh dengan ketegangan. Pertarungan antara keduanya di tingkat ke-delapan alam surga yang mencapai dimulai dengan sangat cepat. Kekuatan mereka berdua sama-sama setara. Bisa dikatakan sangat seru. Di tengah sorak-sorai penonton, pertarungan berlangsung sangat sengit. Kedua belah pihak adalah murid tertua di Istana Raja masing-masing. Tidak ada satupun dari mereka yang rela kehilangan Istana Raja begitu saja, jadi mereka berdua bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Penonton sedikit terkejut karena pertarungan pertama begitu seru. Pertarungan ini hanyalah sebuah kompetisi antara dua Istana Raja. Di bawah panggung, para murid dari dua Istana Raja saling berteriak, wajah mereka merah karena marah. Setelah sekitar setengah jam, pertempuran akhirnya berakhir. Salah satu dari mereka menang. Tentu saja, harganya sangat mahal. Tepat setelah dia menang, dia dibawa pergi oleh pemimpin Istana Raja untuk dirawat. Bagaimanapun, dia harus segera menghadapi pertempuran kedua. Sedangkan bagi yang kalah, perlakuan yang diterimanya jauh lebih suram. Berikutnya, yang menegangkan adalah, siapa yang nomor tiga dan nomor empat? Iblis Angin Ilahi memandang berkeliling sambil tersenyum, lalu berkata, sekarang, nomor tiga dan nomor empat boleh naik. Di antara sepuluh orang itu, dua orang bergerak. Ketika mereka naik ke panggung, kerumunan itu sedikit tercengang. Karena mereka berdua berada di tingkat ketujuh dari alam surga yang mencapai. Termasuk Longchen dan Liu Yi, total ada enam orang di tingkat ketujuh dari alam surga yang mencapai. Tidak seorang pun menyangka mereka berdua akan bertarung satu sama lain. Tentu saja, karena undiannya adil, hal ini normal. Dua orang di level ketujuh dari reaching heaven state. Apa yang akan terjadi di beberapa kelompok berikutnya? Divine Windy mentersenyum, lalu mengumumkan dimulainya kompetisi. Karena tidak ada yang tahu siapa lawan mereka, babak kedua penuh dengan ketegangan. Longchen menghitung bahwa akan ada total sepuluh pertempuran sebelum babak kedua berakhir. Tentu saja, yang paling penting adalah pertempuran campuran antara tiga teratas. Tidak ada orang yang bisa bertahan sampai saat itu akan menjadi orang yang mudah. Pertarungan antara keduanya di tingkat ketujuh alam surga yang mencapai cukup sengit. Salah satunya adalah Junior Chen Feng di Istana Raja Neraka Hijau. Manik api di tangannya diperoleh oleh Chen Feng. Namun, kekuatannya tidak begitu hebat. Dalam waktu kurang dari 15 menit, ia dikalahkan oleh prajurit lain. Wajah Chen Feng menjadi gelap. Selanjutnya, nomor 5 dan nomor 6. Kata Iblis Angin Ilahi. 514 Siapa nomor 5 dan nomor 6? Begitu Jenderal Iblis Dewa Angin menyelesaikan kata-katanya, sesosok tubuh yang ramah melesat ke arena hitam. Kerumunan orang melihat dan menyadari bahwa itu adalah Ying Shaotian yang anggun. Ying Shaotian sangat berbakat sejak ia masih muda. Sebelum Chen Feng berhasil menembus level ke-9 dari alam surga yang tercapai, ia telah menjadi salah satu ahli muda terbaik di Istana Raja. Bahkan sekarang, ia dianggap sebagai yang terkuat kedua. Terlebih lagi, Raja Hantu Merah selalu menjadi tokoh penting di Istana Tujuh Raja. Oleh karena itu, pertempuran Ying Shaotian segera menarik perhatian orang banyak. Siapa nomor 6? Berdiri di atas ring, Ying Shaotian melirik Long Chen. Ia berharap Long Chen akan menjadi nomor 6. Sayangnya, Long Chen adalah nomor 7. Kalau tidak, ia pasti akan maju dan menghajarnya. Sekarang dua orang dari Istana Raja King Li berada di peringkat 12 teratas. Hanya jika aku mengalahkan Ying Shaotian, Istana Raja King Li akan berada di peringkat lebih tinggi daripada Istana Raja Hantu Merah. Pada saat itu, Yi tidak perlu menikah dengannya. Inilah yang dijanjikan Long Chen kepada Raja King Li. Oleh karena itu, dia harus melakukannya dengan benar. Siapa nomor 6? Ketika nomor 6 naik, semua orang tercengang, karena nomor 6 sebenarnya juga berada di level ke-8 dari keadaan mencapai surga. Pemundian ini benar-benar terlalu kebetulan. Dua pertempuran sebelumnya di level yang sama penuh dengan ketegangan, dan cukup mengasihkan. Namun sekarang, itu sebenarnya adalah pertempuran di level yang sama. Apa yang terjadi? Dalam kasus ini, dua orang yang mencapai alam surga level 8 telah tereliminasi. Di antara enam teratas, akan ada dua orang yang mencapai alam surga level 7. Itu tampaknya tidak sesuai dengan aturan. Bagaimana bisa tidak sesuai aturan? Keberuntungan juga merupakan bagian penting dari kesuksesan. Undian adalah masalah keberuntungan. Anda tidak bisa bergantung pada orang lain. Selain itu, apa pentingnya enam besar? Tiga besar adalah kuncinya. Dengan keberuntungan, Anda paling banyak bisa masuk enam besar. Bisakah Anda masuk tiga besar? Kerumunan mulai berdiskusi. Melihat lawan Ying Shaotian bukanlah Long Chen, melainkan seniman bela diri lain yang berada di alam surga tingkat 8, wajah Raja Hantu Merah menjadi gelap. Jika Ying Shaotian kalah, dia pasti akan kalah. Bahkan jika Long Chen dan Liu Yi Yi tidak berhasil masuk ke enam besar, dia tetap akan kalah. Cigu Yi, katakan padaku, apakah aku, Liu Dong Tian, yang lebih kuat, atau muridmu Ying Shaotian yang lebih kuat? Pada saat ini, seorang lelaki tua yang usianya kira-kira sama dengan Raja Hantu Merah tetapi memiliki penampilan lebih normal berkata sambil tersenyum. Tentu saja, Shaotian adalah yang terbaik, kata Raja Hantu Merah dengan tegas. Begitukah? Kalau begitu kau harus bekerja keras. Kalau tidak, jika kau berlutut di depan seorang wanita di depan begitu banyak orang, kau, Raja Hantu Merah, akan menjadi bahan tertawaan di daerah setan kuno. Haha, lelaki tua itu tertawa. Iblis tua Yankong, jangan bersuka cita atas kemalanganku. Raja Hantu Merah sangat marah hingga jenggotnya melengkung. Pada saat ini, pertarungan antara Ying Shaotian dan Liu Dong Tian, seorang seniman bela diri di tingkat kedelapan alam surga yang mencapai, telah dimulai. Ying Shaotian akan menjadi lawannya cepat atau lambat, jadi Long Chen juga memperhatikan dengan saksama. Memang, kekuatan Ying Shaotian cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari jari pedang penunggang angin yang biasa ia gunakan sebelumnya. Tentu saja, sebagai murid tertua Istana Kerajaan Langit Api, seniman bela diri di hadapannya juga cukup kuat. Kemampuan bertarungnya yang hebat mampu mengalahkan Ying Shaotian hingga imbang. Kekuatan kedua orang ini bahkan lebih kuat daripada kedua petarung di level kedelapan alam surga yang mencapai di awal. Oleh karena itu, pertarungan itu sangat intens, dan hanya bisa digambarkan sebagai tragis. Sosok mereka melesat di seluruh arena, menyerang dan bertahan berkali-kali. Angin kencang bertiup, dan kipertempuran mereka mengintimidasi. Pertarungan ini memang sangat seru. Para penonton sangat bersemangat. Setelah sekitar setengah jam, kedua orang di atas ring itu kelelahan. Pada akhirnya, Ying Shaotian bertahan sampai akhir dan menjatuhkan lawannya keluar dari ring, memperoleh kemenangan terakhir. Setelah menang, ia menatap Longchen dengan tatapan provokatif, lalu jatuh kembali ke dalam ring. Shaotian, Raja Hantu Merah bergegas ke arena dan dengan bangga membawa muridnya pergi untuk dirawat. Masih ada waktu sebelum pertempuran berikutnya, cukup bagi Ying Shaotian untuk pulih sepenuhnya. Ying Shaotian sudah masuk enam besar. Dengan kata lain, jika Longchen dan Liu Yiyi tidak bisa masuk enam besar, maka Istana Kerajaan Qingli mungkin akan kalah dari Istana Kerajaan Raja Hantu Merah. Saat itu, bukan Raja Hantu Merah yang akan berlutut, tetapi Liu Yiyi yang akan menikahi Ying Shaotian. Setelah Ying Shaotian pergi, Iblis Angin Ilahi mengumumkan dimulainya pertempuran keempat. Longchen adalah nomor tujuh, jadi dialah yang pertama memasuki arena. Mengenai lawannya, dia tidak yakin. Melihat Longchen memasuki arena, Chen Feng yang berada di bawah arena, menampakkan ekspresi muram. Jelas bahwa lawannya bukanlah Longchen. Itu Jiang Cheng. Dia bisa mengalahkan seorang seniman bela diri reaching heaven state di level ke-7 dengan light shift miliknya. Selama dia bertemu dengan seorang seniman bela diri reaching heaven state di level ke-7, dia pasti akan menang. Di antara lima orang yang tersisa, ada seorang seniman bela diri reaching heaven state di level ke-8 dan seorang seniman bela diri reaching heaven state di level ke-9. Apakah dia bisa masuk enam besar atau tidak tergantung pada keberuntungannya? Benar sekali. Hanya tiga besar yang jarang bergantung pada keberuntungan. Juara akhir tidak bisa diraih hanya karena keberuntungan. Sementara kerumunan sedang berdiskusi, lawan Longchen akhirnya masuk ke arena. Ketika Longchen melihat lawannya, dia merasa cukup beruntung. Selain Liu Yi, ada dua orang lain di tingkat ke-7 alam surga yang mencapai surga. Pada saat ini, salah satu dari mereka maju dan menatap Longchen. Istana Kerajaan Kota Merah, Yang Cheng. Istana Kerajaan Qingli, Jiang Cheng. Melihat lawannya cukup ramah, Longchen pun bersikap sangat sopan kepadanya. Keduanya saling memperkenalkan diri. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, Jenderal Iblis Angin Ilahi mengumumkan dimulainya pertempuran. Seorang seniman bela diri di alam surga yang mencapai level ke-7 jauh dari kata sebanding dengan Longchen. Seperti yang diharapkan oleh orang banyak, seniman bela diri di alam surga yang mencapai level ke-7 itu tersingkir dari arena oleh Longchen dalam beberapa tarikan napas. Tentu saja, Longchen tidak melukainya. Jadi, setelah dia keluar dari arena, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, Saudara Jiang, karena telah menunjukkan belas kasihan. Yang Cheng bukan tandinganmu. Setelah mengatakan itu, dia otomatis kembali ke Istana Kerajaan Kota Crimson. Dapat dilihat bahwa dia menerima kekalahannya dari Longchen dengan sepenuh hati. Bahkan Raja Hantu Merah pun sedikit iri dengan keberuntungan Longchen. Ying Shaotian berhasil masuk ke enam besar, tetapi Longchen memenangkan kompetisi dengan mudah, yang membuat Raja King Li tersenyum lebar. Apa yang kau banggakan? Meskipun keberuntungan berperan dalam penilaian murid ini, tanpa kekuatan absolut, bagaimana kau bisa tertawa terakhir di sini? Shaotian benar-benar yakin akan masuk ke tiga besar kali ini. Hanya dia yang berhasil masuk ke tiga besar. Dalam hal poin Istana Kerajaan, Istana Kerajaan Raja Hantu Merah jelas lebih tinggi daripada Istana Kerajaan King Li, kata Raja Hantu Merah sambil menggertakkan giginya. Tentu saja, dia juga berbicara dengan suara pelan, agar Raja King Li tidak mendengarnya. Baru saat itulah Longchen keluar dari arena. Li Yi, jika lawanmu adalah Chen Feng, aku saja kekalahanmu. Jika lawanmu adalah orang yang berada di tingkat kedelapan alam surga yang mencapai, berusahalah sekuat tenaga. Jika lawanmu adalah orang yang berada di tingkat ketujuh alam surga yang mencapai, aku hanya bisa mengucapkan selamat kepadamu, kata Longchen kepada Liu Yi segera setelah keluar dari arena. Liu Yi menganggupkan kepalanya dengan berat dan berkata, baiklah, aku tahu. Dia merasa sedikit manis dalam hatinya, karena dia tahu bahwa Longchen mengkhawatirkannya. Pada saat ini, Holy Wind Demon mengumumkan dimulainya ronde kelima. Kali ini, nomor sembilan dan nomor sepuluh yang masuk ke arena. Ketika nomor sembilan diumumkan, seorang prajurit segera melompat ke arena dengan ekspresi gelisah, mengamati gerakan Chen Feng dan yang lainnya dengan gugup. Setelah melihatnya, Longchen, Raja King Li, dan yang lainnya tertawa. Bukan hanya Longchen yang beruntung, bahkan Liu Yi pun cukup beruntung, karena nomor sembilan adalah prajurit di tingkat ketujuh alam surga yang mencapai. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada enam kelompok, dan semuanya berada di antara tingkat kedelapan dari alam surga yang mencapai dan tingkat kedelapan dari alam surga yang mencapai, dan antara tingkat ketujuh dari alam surga yang mencapai dan tingkat ketujuh dari alam surga yang mencapai. Bagaimana mereka menentukan undiannya? Tidak adil. Pasti ada cerita di baliknya. Karena cara pengundian, tiga prajurit di tingkat kedelapan dari negara surga yang mencapai pasti akan tersingkir di babak pertama. Mereka jelas memiliki kekuatan untuk berada di enam besar, tetapi mereka tidak dapat berada di enam besar. Ini membuat para penguasa Istana Raja sangat tidak nyaman. Dengan cara ini, setidaknya tiga Istana Raja akan tersingkir, yang berarti bahwa Istana Raja tidak akan memiliki kesempatan. Setelah Liu Yi memasuki arena, suara-suara ketidakpuasan dari kerumunan menjadi semakin keras, terutama prajurit terakhir di tingkat kedelapan dari alam surga yang mencapai yang harus menghadapi Chen Feng. Dia sangat kesal, karena dia pasti akan kalah jika dia menghadapi Chen Feng. Dia telah berencana untuk pamer dalam penilaian murid ini, tetapi dia tidak menyangka harus pergi secepat ini. Dalam situasi ini, Iblis Angin Suci juga tidak berdaya. Diamlah, semuanya. Pada saat ini, Jiang Wu Xiang berdiri. Suaranya yang dingin dan tegas menyebabkan suara gemuruh yang besar. Kerumunan itu hanya merasakan sentakan di kepala mereka, dan mereka yang masih berteriak berhenti satu per satu. Mereka melihat ke arah Jiang Wu Xiang dengan sedikit gentar. Wilayah Iblis Kuno adalah salah satu pengaruh utama kekaisaran bijak wushu ilahi. Penilaian murid secara alami adil dan jujur. Kau membuat keributan besar di sini. Apakah kau tidak peduli dengan reputasi wilayah Iblis Kuno? Selain itu, undian untuk menentukan lawan didasarkan pada keberuntungan. Keberuntungan adalah faktor besar dalam keberhasilan. Jika kau tidak beruntung, kau pantas mati. Jika ada orang lain yang tidak puas, kau dapat memberitahuku secara langsung. Jangan memengaruhi kompetisi. Masuklah ke kota. Angin ilahi, umumkan permulaan. Suara Jiang Wu Xiang sangat keras, dan sampai ke telinga semua orang. Kerumunan saling memandang dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Mereka hanya ingin mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Padahal, lot tersebut tidak mungkin dipalsukan. Situasi ini hanya kebetulan. Setelah Jiang Wu Xiang berbicara, tidak seorang pun berani berteriak lagi. Apa yang dikatakannya masuk akal? Jika Anda tidak beruntung, Anda pantas mati. Dia, Jiang Wu Xiang, mampu menjadi putra kaisar iblis dan menerima pelatihan tanpa henti. Bukankah ini hanya masalah keberuntungan? Setelah kejadian ini, pertarungan antara Liu Yi Yi dan lawannya resmi dimulai. Kemampuan bertarung Liu Yi Yi dianggap sebagai yang teratas di antara level ke-7 alam surga yang mencapai. Lagipula, bahkan di antara level ke-8 alam surga yang mencapai, tidak banyak yang telah mempraktikan keterampilan tempur level raja. Di bawah keterampilan tempur level raja Liu Yi Yi, pantom Doppelganger, lawannya dengan cepat dikalahkan. Pada titik ini, 6 teratas hampir diputuskan. 515. Pertarungan terakhir adalah pertarungan Chen Feng. Tidak diragukan lagi bahwa Chen Feng akan mengalahkan lawannya yang berada di level ke-8 alam surga yang menjangkau dan mendapatkan tempat terakhir di 6 besar. Di antara 6 besar, ada satu yang berada di level ke-9 alam surga yang menjangkau, dua di level ke-8 alam surga yang menjangkau, dan tiga di level ke-7 alam surga yang menjangkau. Total ada tiga orang di level ke-7 alam pencapaian surga di 6 besar, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, di antara 6 besar, dua orang di level ke-7 alam pencapaian surga berasal dari Istana Raja King Li. Istana Raja King Li jelas menjadi pusat perhatian kali ini. Di masa lalu, Istana Raja King Li selalu berada di posisi terbawah. Namun, dilihat dari situasi saat ini, Istana Raja King Li seharusnya bisa masuk tiga besar. Bagaimanapun, dua istana telah sepenuhnya disingkirkan sejauh ini, dan hasil dari kedua istana ini pasti akan berada di posisi terbawah. Mengenai apakah Istana Raja King Li dapat menekan Istana Raja Hantu Merah pada akhirnya, itu masih tergantung pada kinerja akhir Long Chen dan Liu Yi. Meski begitu, permaisuri King Li sangat gembira. Kali ini, Long Chen dan Liu Yi telah membuatnya bangga. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena mereka sangat beruntung. Dalam pertempuran terakhir, Chen Feng mengalahkan lawannya dengan mudah. Namun, wajahnya masih muram. Pada saat ini, enam orang yang tersisa dipanggil kembali ke arena oleh Iblis Angin Ilahi. Ying Shaotian dan yang lainnya hampir pulih setelah perawatan. Ketika Ying Shaotian baru saja bangun, dia mendengar bahwa Long Chen dan Liu Yi telah maju karena keberuntungan. Dia sangat marah hingga hampir pingsan. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, itu adalah hal yang hebat. Dengan cara ini, dia bisa mengalahkan Long Chen di depan semua orang. Atau bahkan membunuhnya. Dalam pertarungan sengit, sangat umum terjadi pembunuhan tak sengaja terhadap lawan. Bahkan permaisuri King Li pun tidak bisa berkata apa-apa tentang hal itu. Semua ini karena keberuntungan mereka berdua bisa sampai sejauh ini. Aku yakin mereka tidak akan masuk tiga besar. Selama aku bisa masuk tiga besar, atau bahkan posisi kedua, Istana Raja Hantu Merah akan tetap berada di bawah Istana Raja King Li. Liu Yi akan tetap menjadi wanitaku. Saat memikirkan ini, Ying Shaotian menatap lekuk tubuh Liu Yi dengan tatapan penuh nafsu. Liu Yi merasakan tatapannya. Dia menyusutkan tubuhnya di belakang Long Chen dan bahkan tidak melihat ke arah Ying Shaotian. Hal ini membuat Ying Shaotian semakin marah. Saudara Ying, hanya tinggal enam orang lagi. Di antara kita berdua, jika keberuntungan kita tidak buruk, salah satu dari kita pasti akan melawan Jiang Cheng. Jika kita melawannya, jangan menahan diri, bisik Chen Feng ke telinga Long Chen. Itu sudah pasti. Ying Shaotian tersenyum dingin. Setelah mereka selesai berbicara, Jenderal Iblis Angin Ilahi keluar dengan undian baru. Total ada dua bilah bambu. Bagian bawah bilah bambu ditulis dengan angka, dan bagian atasnya sama. Pada saat ini, Jenderal Iblis Angin Ilahi memisahkan masing-masing bilah bambu dan membiarkan mereka menggambar. Tentukan lawan kalian di babak kedua. Ini akan menjadi kunci apakah kalian bisa masuk ke tiga besar. Jenderal Iblis Angin Ilahi tersenyum. Pengundian dimulai dengan Chen Feng. Ketika giliran Long Chen dan Liu Yi Yi, hanya tersisa dua lot. Long Chen melihat dan melihat bahwa lot di tangannya berjumlah enam. Mereka yang mendapat nilai satu dan dua, tetaplah di sini. Kalian yang lain boleh pergi, kata Jenderal Iblis Angin Ilahi dengan keras. Long Chen menatap Liu Yi Yi dan melihat Liu Yi Yi menatapnya dengan ekspresi getir. Long Chen tahu bahwa dia pasti salah satu dari yang satu dan dua. Siapa yang satunya? Long Chen menoleh dan melihat yang lainnya bersiap untuk turun. Hanya Ying Shaotian yang menunjukkan nasibnya, membuktikan bahwa dia lah yang nomor satu. Lawan Liu Yi Yi sebenarnya adalah Ying Shaotian. Jika kau tidak mampu melakukannya, pilihlah untuk mengaku kalah dan serahkan padaku. Long Chen berkata di telingannya lalu turun. Liu Yi Yi menganggup dengan berat. Kata-kata Long Chen membuatnya merasa sangat aman. Ketika semua orang turun, Liu Yi Yi menatap Ying Shaotian yang sedang menatapnya sambil tersenyum tipis. Kali ini, dia telah menghabiskan semua keberuntungannya. Mereka saling berhadapan. Di bawah panggung, Raja Hantu Merah dan Permaisuri King Li juga saling berhadapan. Permaisuri King Li sangat tidak ingin membiarkan putrinya berhadapan dengan Ying Shaotian. Namun, dengan bantuan Long Chen, penampilan Liu Yi Yi hari ini telah melampaui harapannya. Dia sangat puas. Tentu saja, dia masih memiliki sedikit harapan agar Liu Yi Yi mengalahkan Ying Shaotian. Dia wanita yang lemah. Dia bisa menjadi istri, tapi dia masih terlalu muda untuk bertarung di atas panggung, kata Raja Hantu Merah dengan nada sarkastis. Aku juga wanita yang lemah. Raja Hantu Merah yang bermartabat bahkan tidak bisa dibandingkan dengan wanita yang lemah. Tidakkah kau merasa malu? Apakah kau masih merasa puas diri? Permaisuri King Li membalas. Raja Hantu Merah tidak pandai bertengkar. Ketika Permaisuri King Li dengan santai mengatakan itu, dia begitu cemas hingga wajahnya memerah. Dia berkata, tunggu saja dan lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Orang yang tertawa terakhir adalah yang terbaik. Putri kesayanganmu telah dibesarkan begitu lama, tetapi pada akhirnya, dia masih harus menjadi wanita muridku. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Permaisuri King Li sangat percaya pada Long Chen. Kalau begitu, tunggu saja dan lihat saja. Raja Hantu Merah menggertakkan giginya. Faktanya, di mata semua orang, Liu Yi memang jauh lebih lemah daripada Ying Saotian. Demi membuktikan dirinya, Liu Yi tidak memilih untuk mengaku kalah sejak awal. Sebaliknya, dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut dan menghadapi Ying Saotian. Kau sungguh cantik. Aku tidak tega menyakitimu. Sebaiknya kau mengaku kalah. Ying Saotian tersenyum tipis. Hentikan omong kosongmu. Ying Saotian yang kukenal bukanlah orang tak berguna yang hanya bisa bicara. Liu Yi sangat tangguh. Ki sejati mengalir deras di sekujur tubuhnya. Ki sejati yang mendekati tingkat ke-8 dari alam mencapai surga sebenarnya cukup kental. Ying Saotian juga tahu bahwa semakin banyak dia berbicara, semakin dia akan dipandang rendah. Ekspresi penghinaan di wajah Liu Yi berangsur-angsur menjadi dingin. Tampaknya sejak Long Chen muncul, Liu Yi mulai bersikap tidak sopan padanya. Ying Saotian sangat marah terhadap Long Chen. Namun, saat ini, dia hanya bisa melampiaskan kemarahannya pada Liu Yi. Hati-hati. Ying Saotian berteriak. Dia berubah menjadi hantu dan menyerang Liu Yi dalam sekejap. Tubuhnya menimbulkan badai besar dan tornado besar menyerang Liu Yi. Di tengah tornado, cahaya pedang besar tiba-tiba muncul dan menusuk ke arah tengah alis Liu Yi. Jari pedang penunggang angin. Ying Saotian tidak menunjukkan belas kasihan saat ia bergerak. Ia memilih untuk menggunakan keterampilan tempur tingkat surga tingkat lanjut. Jari pedang menunggang angin merupakan jurus yang paling dikenal Ying Saotian. Menghadapi jari pedang angin yang besar, mata Liu Yi berkilat dingin. Tubuhnya yang ramping menari dengan cepat, dan dia menggunakan formasi delapan trigram langit dan bumi yang telah dia gunakan untuk melawan Long Chen sekali lagi. Formasi delapan trigram langit dan bumi adalah keterampilan tempur yang cukup bagus. Itu dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Pada saat ini, formasi langit dan bumi yang bersinar dilepaskan oleh Liu Yi, dan itu segera menarik kekaguman banyak orang. Jika Liu Yi mencapai tingkat delapan alam mencapai surga, kekuatan bertarungnya pasti tidak akan lebih lemah dari Ying Saotian. Yang tidak dimilikinya hanyalah kesempatan. Jari pedang penunggang angin dan formasi delapan trigram langit dan bumi saling bertabrakan. Serangan Ying Saotian layak berada di tingkat delapan alam pencapaian surga. Serangan itu benar-benar menghancurkan formasi delapan trigram langit dan bumi milik Liu Yi. Sebelum dia sempat bersuka cita, Liu Yi sama sekali tidak terpengaruh oleh serangannya. Dia meninju Ying Saotian saat formasi delapan trigram langit dan bumi hancur. Ying Saotian mengerutkan kening. Dia hendak melakukan serangan balik ketika serangan lain muncul di belakangnya. Hantu Doppelganger. Ying Saotian terkejut. Dua serangan tingkat surga tingkat lanjut tampaknya tidak mudah untuk dihadapi. Ini adalah serangan terkuat yang dapat dilepaskan Liu Yi. Namun, Ying Saotian tidak takut. Jari pedang gail. Tubuh Ying Saotian berputar cepat. Angin menderu, dan segera, tubuhnya berubah menjadi tornado besar. Aliran jari pedang bersiul keluar dari tornado dan berubah menjadi cahaya pedang yang kuat, menyerang kedua arah. Kedua arah ini adalah tempat Liu Yi dan pantom Doppelganger-nya berada. Oh tidak. Liu Yi menyadari bahwa dirinya bukanlah tandingan Ying Saotian. Dia pasti tidak akan mampu menahan jari pedang gail. Dia tahu prinsip mundur saat menghadapi kesulitan. Pada saat ini, dia segera menarik kembali pantom Doppelganger-nya dan mundur dengan cepat. Mencoba lari. Ying Saotian tersenyum mengerikan. Penghinaan dan kesombongan yang dimiliki Liu Yi terhadapnya telah benar-benar membuatnya marah. Oleh karena itu, setelah Liu Yi mundur, dia segera mengumpulkan semua kekuatan jari pedang angin. Dengan getaran, ribuan jari pedang menyerang Liu Yi seperti air bah. Jika mereka kena, dia pasti akan tertusuk oleh ribuan anak panah. Saya mengaku kalah. Pada saat ini, Liu Yi buru-buru berkata. Dia tahu bahwa dia pasti tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Baginya, Ying Saotian benar-benar terlalu kuat. Liu Yi sudah mengaku kalah. Hasil dari pertempuran ini sudah diputuskan. Secara logika, Ying Saotian seharusnya sudah menarik serangannya saat ini. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah jari pedang anginnya masih menyerang Liu Yi. Selain itu, kecepatannya semakin cepat. Jika Liu Yi terkena, dia pasti akan mati. Bajingan. Long Chen sangat marah. Dia masih sangat jauh dari Liu Yi. Karena itu, dia pasti tidak bisa menyelamatkan Liu Yi. Meskipun Raja Iblis lainnya kuat, jarak di antara mereka bahkan lebih besar. Tidak seorang pun menyangka bahwa Ying Saotian benar-benar ingin membunuh Liu Yi. Suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang. Permaisuri Qingli sangat marah sehingga kursinya langsung hancur. Dia berubah menjadi hantu Qian dan muncul di tubuh Liu Yi. Hanya dengan lambayan tangannya, Ying Saotian langsung terpental. Beraninya kau memukul muridku. Raja hantu merah meraung. Melihat Permaisuri Qingli mengambil tindakan, dia takut Permaisuri Qingli akan melukai muridnya, jadi dia buru-buru mengambil tindakan dan kebetulan menangkap Ying Saotian. Dunia bela diri sebenarnya sangat kuat. Long Chen sedikit tercengang. Ia hanya berpikir bahwa Permaisuri Qingli tidak akan pernah bisa menyelamatkan Liu Yi. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, Liu Yi berhasil diselamatkan. Long Chen menghela napas lega karenanya. Permaisuri Qingli bukanlah orang bodoh. Meskipun dia juga ingin menghajar Raja Hantu Merah, bertarung dengan orang yang pada dasarnya tidak punya otak seperti Raja Hantu Merah hanya akan membuatnya menderita pada akhirnya. Oleh karena itu, dia tidak memukul Ying Saotian dengan keras tadi. Jika orang lain berani membunuh putrinya, mereka mungkin sudah hancur berkeping-keping sekarang. 516. Memangnya kenapa kalau aku memukul muridmu? Dia sudah mengaku kalah. Kenapa dia memukulnya? Apakah ini sikap Raja Hantu Merah? Sungguh mengejutkan. Ratu Qingli mengejek. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di sini, jadi dia pergi bersama Liu Yi, meninggalkan Raja Hantu Merah dan Ying Saotian untuk berdiri di tengah ring dan menerima perhatian dari banyak orang. Raja Hantu Merah tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ying Saotian. Kali ini, dia tampaknya telah kehilangan banyak muka. Ratu Qingli tidak berniat bertarung dengannya, jadi dia harus kembali dengan putus asa. Adapun Ying Saotian, dia diseret kembali oleh Raja Hantu Merah. Penonton pun tertawa terbahak-bahak. Ying Saotian ini benar-benar aneh. Liu Yi sudah mengaku kalah, tetapi dia masih memukulnya. Tidakkah menurutmu dia gila? Semua orang tahu bahwa jika Istana Raja Qingli tidak sebagus Istana Raja Hantu Merah dalam peringkat ini, Liu Yi harus menikahi Ying Saotian. Apakah Ying Saotian tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan? Siapa tahu? Awalnya aku pikir dia pemuda yang luar biasa, tapi sekarang setelah kulihat dia, dia seperti Crimson Ghost King. Seperti ayah, seperti anak. Salah, semua burung gagak di dunia berwarna hitam. Salah. Itu bukan hitam, tapi merah. Haha. Jika hanya satu orang yang mengejeknya, Raja Hantu Merah bisa saja menariknya keluar dan membunuhnya. Namun jika semua orang menertawakannya, Raja Hantu Merah tidak akan tahan lagi. Ia berteriak, diam, kalian semua. Tunggu saja dan lihat. Orang yang tertawa terakhir adalah orang yang tertawa paling hebat. Memang, Ying Saotian menang kali ini. Ia berhasil masuk tiga besar. Jika Longchen tidak masuk tiga besar, Istana Raja Hantu Merah mungkin masih menang. Melihat Raja Hantu Merah kehilangan kesabarannya, kerumunan itu berhenti berdiskusi. Namun, perilaku Ying Saotian sebelumnya memang membuat banyak orang merasa dicemoh. Khususnya, Liu Yi adalah wanita cantik yang lembut. Jika Pangeran Qingli selangkah lebih lambat, wanita cantik yang lembut ini akan mati. Siapa yang akan merasa nyaman? Saotian, apa yang salah denganmu tadi? Raja Hantu Merah menggeram pada Ying Saotian dengan suara berat. Pada saat ini, Ying Saotian masih sedikit takut. Wajahnya memerah saat dia berkata, Tuan, aku tidak tahan dengan Liu Yi. Dia meremehkanku, jadi aku ingin menunjukkan padanya betapa kuatnya aku. Dasar bodoh. Kalau kamu mau menunjukkan kemampuanmu padanya, setidaknya kamu harus jadi juara kedua. Raja Hantu Merah terdiam. Ying Saotian biasanya sangat cerdas, tetapi mengapa dia bertingkah seperti orang bodoh hari ini? Memang, Liu Yi akan berpikir bahwa dia kuat, tetapi itu akan merusak reputasinya sendiri, dan bahkan reputasi Raja Hantu Merah. Ying Saotian tersadar dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan, saya memang impulsif tadi. Saya tidak pernah dipandang rendah oleh seorang wanita dalam hidup saya, jadi saya salah. Namun mulai sekarang, saya pasti akan memulihkan reputasi Istana Raja Hantu Merah. Ying Saotian memandang ke arah Longchen, matanya dipenuhi dengan kebencian. Setelah sandiwara ini berakhir, pertarungan masih harus berlanjut. Akan ada dua tempat lagi di tiga besar, dan semuanya bergantung pada keberuntungan siapa yang akan menang. Melihat bahwa masalah itu telah selesai, di bawah sinyal Jiang Wushang, Jenderal Iblis Angin Ilahi mengumumkan, sekarang, nomor tiga dan empat, silakan naik ke panggung. Biar saya perjelas, ketika satu pihak telah mengakui kekalahan, jika pihak lain mampu membunuh pihak lain, ia akan didiskualifikasi. Saya harap semua orang akan memperhatikannya. Aturan ini jelas telah ditetapkan oleh Jiang Wushang, jadi tidak ada perubahan pada kualifikasi Ying Saotian untuk tiga besar. Siapa sebenarnya nomor tiga dan empat? Setelah Jenderal Iblis Angin Ilahi selesai berbicara, Chen Feng adalah orang pertama di antara keempatnya yang bergerak. Dia melotot ke arah Long Chen, lalu berjalan ke arena hitam dan berkata kepada Jenderal Iblis Angin Ilahi, saya nomor empat. Bolehkah saya tahu siapa nomor tiga? Setelah dia selesai berbicara, salah satu dari tiga orang, termasuk Long Chen, menjadi pucat. Ini aku. Seniman bela diri alam surga kenaikan tingkat delapan itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pertarungan pertamanya adalah melawan seorang seniman bela diri Ascension Heaven State tingkat delapan, dan dia akhirnya menang setelah bertarung habis-habisan. Dia tidak menyangka akan bertemu Chen Feng di ronde terakhir. Dia sangat menyadari kekuatan Chen Feng, jadi dia berkata, Semuanya, aku tidak beruntung. Aku akan kalah kali ini. Keempat orang yang tersisa membentuk kelompok yang terdiri dari dua orang, jadi dia juga menebak siapa lawannya. Dia merasa beruntung. Selama bukan Chen Feng, dia pasti bisa masuk tiga besar. Namun, selama Chen Feng, dia pasti tidak akan bisa masuk. Karena itu, dia pasrah terhadap nasibnya. Ada orang yang nasibnya buruk, ada pula yang nasibnya baik. Sulit untuk dijelaskan. Kehilangannya membuat kerumunan kembali riuh. Chen Feng secara otomatis masuk tiga besar, tetapi itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah Long Chen. Pandangan semua orang sekali lagi tertuju pada Long Chen. Astaga, dia benar-benar beruntung. Di ronde pertama, dia bertemu dengan seorang seniman bela diri Ascension Heaven State tingkat tujuh, dan sekarang di ronde kedua, dia bertemu dengan seorang seniman bela diri Ascension Heaven State tingkat tujuh. Saya bisa melihat bahwa itu hanya kebetulan. Namun, keberuntungannya begitu baik sehingga membuat orang tidak bisa berkata apa-apa. Seorang seniman bela diri dari alam surga kenaikan tingkat ketujuh mampu masuk tiga besar secara langsung karena keberuntungannya. Saya rasa hal seperti itu belum pernah terjadi dalam sejarah alam iblis kuno. Tentu saja, Long Chen belum dianggap sebagai salah satu dari tiga teratas. Namun, dilihat dari pertarungannya dengan seniman bela diri lain dari alam surga kenaikan tingkat ketujuh, seniman bela diri alam surga kenaikan tingkat ketujuh sama sekali bukan tandingannya. Awalnya, permaisuri Qingli tidak terlihat terlalu baik karena Liu Yi. Namun, dia tidak bisa menahan tawa sekarang. Liu Yi telah memasuki enam besar. Bahkan jika Long Chen memperoleh tempat ketiga, skor keseluruhan istana kekaisaran Qingli pasti akan lebih tinggi daripada istana Raja Hantu Merah. Bagaimanapun, skor tetua tertinggi adil, dan mata orang banyak tajam. Ini berarti Liu Yi tidak perlu menikahi Ying Shaotian, dan Raja Hantu Merah harus berlutut di tanah hari ini. Saat itu, taruhan mereka telah dilakukan di depan semua orang. Selain kepemilikan manik api kaisar, taruhan mereka telah menjadi sorotan penilaian murid. Selain itu, istana kekaisaran Qingli dan istana Raja Hantu Merah telah bertarung secara terbuka dan diam-diam sejak awal. Akhirnya, istana kekaisaran Qingli telah mengamankan kemenangan di saat-saat terakhir. Raja Hantu Merah, kau seorang pria. Kau harus menepati janjimu. Jangan biarkan wanita lemah seperti ku memandang rendah dirimu. Jangan biarkan semua tetua dan murid alam iblis kuno memandang rendah dirimu. Tawa permaisuri Qingli menyebar ke seluruh alam iblis keempat. Dalam mimpimu, kota Jiang belum masuk tiga besar. Kau hanya melamun. Wajah Raja Hantu Merah sehitam lubang kakus. Ia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kursi yang didudukinya didorong jatuh olehnya. Saotian, bertarunglah untuk mendapatkan tempat pertama. Hanya dengan memenangkan tempat pertama aku tidak perlu berlutut di depan wanita jalan itu, kata Raja Hantu Merah sambil menggertakkan giginya. Tempat pertama. Tapi Chen Feng berada di level ke-9 dari alam surga yang mencapai. Ying Saotian bingung. Dia tahu dengan jelas bahwa dia bukan tandingan Ying Saotian. Raja Hantu Merah juga menyadari hal ini. Chen Feng berasal dari Istana Kekaisaran Neraka Hijau. Raja Hantu Merah selalu berhubungan baik dengan Istana Kekaisaran Neraka Hijau. Dia ingin Chen Feng menggunakan beberapa cara khusus, tetapi tampaknya dia tidak bisa melakukannya sekarang. Oleh karena itu, dia berkata, kota Jiang sulit dikalahkan. Dia tidak akan mudah menyerah. Bicarakan dengan Chen Feng nanti. Kamu harus membunuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Selama dia mati, bahkan jika aku harus berlutut, aku akan bisa melampiaskan amarahku. Jangan khawatir, Tuan. Saya sudah memikirkannya, kata Ying Saotian dengan muram. Saat mereka berbicara secara pribadi, Long Chen melangkah ke arena hitam. Lawannya berada di level ke-7 alam surga yang mencapai. Kesempatan besar ada di depannya, jadi dia tidak menyerah. Pada saat ini, karena lawannya sudah menyerah, Chen Feng tidak punya pilihan selain menyerah. Hati-hati. Kamu harus masuk tiga besar. Kakak Ying dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Orang yang beruntung, kata Chen Feng dingin saat dia berjalan melewati Long Chen. Sebenarnya, Long Chen telah meramalkan hasil ini. Chen Feng pasti akan masuk ke tiga besar. Ia yakin akan masuk ke tiga besar. Sedangkan untuk tempat ketiga, semua alam pencapai surga tingkat 8 punya kesempatan. Hanya saja keberuntungan dan kekuatan Ying Saotian sedikit lebih baik, jadi ia berhasil. Ying Saotian dan Chen Feng berhubungan baik. Dalam pertarungan memperebutkan posisi tiga besar, mereka pasti akan bergabung untuk menyerangnya. Ying Saotian tidak menakutkan, tetapi Chen Feng menakutkan. Orang ini jelas tidak mudah untuk dihadapi. Tentu saja, Long Chen tidak mudah dihadapi. Sejauh ini, dia bahkan belum menggunakan transformasi jiwa naga. Apakah dia bisa mendapatkan manik api kaisar atau tidak, dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Pada saat ini, semua orang sedang menonton. Siapa yang akan mendapat tempat terakhir? Ada banyak ketegangan dalam penilaian murid ini. Jenderal Iblis Angin Ilahi juga sangat senang. Itu tergantung pada pertarungan antara keduanya. Sekarang, aku umumkan dimulainya pertarungan. Begitu Jenderal Iblis Angin Ilahi mengucapkan kata terakhirnya, dengan suara desisan, Long Chen muncul di depan alam mencapai surga tingkat ke-7. Sangat cepat. Orang itu terkejut. Tepat saat dia hendak menyerang, Long Chen meninju perut bagian bawahnya, lalu meraih lengannya dengan satu tangan dan memutarnya dengan tiba-tiba, melemparkan seniman bela diri di tingkat ke-7 alam surga yang mencapai itu keluar dari ring. Secara keseluruhan, hanya butuh waktu sesaat. Jenderal Iblis Angin Ilahi tercengang. Semua orang sedikit linglung. Ini adalah pertempuran tercepat yang telah berakhir. Long Chen telah mengalahkan lawannya dengan cara yang luar biasa. Ini berarti hanya ada satu pertempuran tersisa. Pria bernama Jiang Cheng ini benar-benar hebat. Anda pikir dia beruntung, tapi menurut saya dia pantas masuk tiga besar, puji Jiang Wu Xiang Tulus. Sekarang, putaran kedua pertempuran juga telah berakhir. Jenderal Iblis Angin Ilahi hendak bertanya pada Long Chen apakah dia ingin beristirahat, tetapi tatapan Long Chen sudah beralih ke Ying Shaotian dan Chen Feng yang tengah berkumpul bersama. Chen Feng, Ying Shaotian, jangan buang waktu. Kalian berdua kesini saja. Gila. Gila sekali. Long Chen tampak seperti akan berhadapan langsung dengan mereka, satu lawan dua. Tentu saja, Long Chen tahu akan seperti ini. Keduanya ingin membunuh Long Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak bergabung dalam pertempuran? Chen Feng, berusahalah sekuat tenaga untuk membunuh Jiang Cheng, dan aku akan mengaku kalah, kata Ying Shaotian lembut. 517. Chen Feng tersenyum. Ini adalah hasil yang dia nanti-nantikan. Kalau tidak, dia mungkin harus menghabiskan banyak tenaga untuk melawan Ying Shaotian. Jadi dia menganggup dan berkata, jangan khawatir. Jiang Cheng tidak bisa lolos dari teknik tempur gerakan tubuh tingkat raja milikku. Di bawah pengawasan penonton, mereka berjalan memasuki arena berdampingan. Setelah Jenderal Iblis Angin Ilahi meninggalkan arena, hanya tersisa tiga orang. Ini adalah pertempuran paling kritis dalam penilaian murid ini. Long Chen, Chen Feng, dan Ying Shaotian saling berhadapan pada saat yang sama. Melihat kejadian ini, Liu Yi gemetar dan berkata cepat, ibu, mereka akan melawan Jiang Cheng bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan? Permaisuri Qingli juga mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Long Chen kuat, tetapi tampaknya dua lainnya bahkan lebih kuat. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Long Chen. Bagaimana Long Chen bisa melawan mereka bersama-sama? Jangan khawatir. Jangan remehkan Jiang Cheng. Karena dia berani maju, dia pasti punya cara untuk melawan mereka. Kalau dia benar-benar tidak bisa, aku tidak akan membiarkan mereka membunuhnya, kata Permaisuri Qingli dengan tegas. Awalnya, itu adalah hubungan yang saling menguntungkan. Namun, sekarang, berkat mediasi Liu Yi, Long Chen dan Permaisuri Qingli sudah berteman. Tentu saja, Long Chen tidak pernah peduli dengan hubungan antara guru dan murid. Dengan jaminan Permaisuri Qingli, Liu Yi merasa sedikit lega. Namun, matanya masih berkaca-kaca karena dia tahu bahwa Long Chen berjuang untuk Permaisuri Qingli. Faktanya, Long Chen bertarung untuk dirinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan mau mengambil risiko mempertaruhkan nyawanya. Manik api kaisar terlalu penting baginya. Bahkan Liu Yi dapat melihat bahwa mereka akan bertarung melawan Long Chen bersama-sama, belum lagi yang lainnya. Apakah bercanda? Tidak adil bagi mereka untuk melawan Jiang Cheng bersama-sama. Ini adalah aturan pertarungan campuran. Chen Feng dan Ying Shaotian memiliki hubungan yang baik. Jiang Cheng sebelumnya beruntung, tetapi keberuntungannya telah berakhir. Untuk memenangkan kejuaraan, dia masih harus mengandalkan kekuatannya. Itu tidak masuk hitungan. Jika Jiang Cheng bertarung satu lawan dua, sekuat apapun dia, dia tidak akan bisa memenangkan kejuaraan. Jika dia lebih kuat dari Chen Feng, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Apakah kamu bercanda? Dia sedikit lebih kuat dari Chen Feng. Benar sekali. Kita tunggu saja. Ini aturannya. Aturannya juga masih dalam aturan. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Memang, ini adalah aturannya. Long Chen bisa hidup dengan lancar karena aturannya, tetapi dia juga bisa menderita kekalahan telak karena aturannya. Tetapi tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, hati Long Chen sangat tenang. Tetapi tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, Long Chen sangat tenang. Long Chen telah mengalami lebih banyak pertempuran daripada mereka semua. Oleh karena itu, dalam hal temperamen, dia sedikit lebih kuat daripada yang lain. Chen Feng tampaknya telah bertempur dalam banyak pertempuran. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang ganas. Sedangkan Ying Shaotian, dia tampaknya tidak memilikinya. Long Chen dengan cepat menentukan targetnya. Dikelilingi oleh mereka berdua, Long Chen perlu melumpuhkan salah satu dari mereka secepat mungkin untuk memperoleh kemenangan terakhir. Pertarungan ini tidak akan mudah sama sekali. Menurutmu, berapa lama Jiang Cheng bisa bertahan? Dugaanku tidak lebih dari lima napas. Menurutku itu sedikit lebih lama. Sepuluh napas. Jika dia tidak kalah dalam sepuluh napas, aku tidak percaya. Taruhan seperti ini dilakukan di setiap sudut. Jenderal Iblis Angin Ilahi melihat bahwa sudah saatnya, jadi ia mengumumkan dimulainya pertempuran terakhir. Hati semua orang tegang. Mereka menatap arena dengan mata terbelalak. Pertarungan terakhir ini pasti akan sangat seru. Bahkan Jiang Hu Xiang pun menonton dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Baginya, pertempuran ini sangat menarik. Banyak sekali mata yang tertuju padanya. Chen Feng dan Ying Shaotian saling memandang dan tersenyum. Chen Feng berkata, Saudara Ying, mari kita lihat siapa yang akan membunuhnya pada akhirnya. Hebat, bisik Ying Shaotian. Kemudian, dengan suara mendesing, tubuh mereka berubah menjadi kabur saat mereka bergegas menuju Long Chen. Meskipun Ying Shaotian sedikit lebih lemah, dia jelas tidak jauh lebih lemah. Sebelum mereka bergerak, Long Chen sudah bersiap. Pedang Kaisar Iblis muncul di tangannya. Pada saat yang sama, di bawah pengawasan ketat orang banyak, Long Chen mulai berubah. Dia sudah memiliki teknik pertempuran pemurnian tubuh tingkat raja, dan setelah diperkuat oleh transformasi jiwa naga, kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pada saat yang sama, sifat energi vitalnya juga berlipat ganda. Dalam hal energi vital, dia sama sekali tidak kalah dengan Ying Shaotian. Bahkan, dia sedikit lebih kuat. Suara mendesing. Dua aliran asap putih mengepul dari lubang hidung Long Chen. Jelas terlihat betapa besarnya tenaga yang terkandung dalam tubuh kecilnya. Saudara Chen, serang. Jari pedang angin ke Kaisaran. Ying Shaotian menyusul dari belakang. Kecepatannya lebih lambat dari Chen Feng, tetapi ia mampu menyerang lebih dulu. Di tengah pusaran angin, seberkas cahaya pedang melesat keluar, menusuk ke arah Long Chen. Chen Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kecepatannya luar biasa. Pada saat ini, dengan suara siulan, ia meninju ke arah Long Chen. Ukulan macan tutul. Di bawah serangannya, sebuah raungan binatang buas yang besar meletus entah dari mana. Aura tinju yang besar itu bagaikan pasukan 10 ribu binatang buas yang menyerbu bersama-sama. Serangan yang dihasilkan telah menekan sebagian kecil jari pedang penunggang angin milik Ying Shaotian. Saat menyerang Long Chen, keduanya tidak lupa saling balas-balas. Baik itu Imperial Wind Sword Finger atau Tiger Leopard Punk, keduanya merupakan teknik pertempuran tingkat surga tingkat lanjut. Dalam hal teknik pertempuran ofensif, Long Chen memiliki formasi pedang hukuman langit tingkat surga yang paling kuat. Namun, Long Chen tidak menggunakannya saat ini. Tepatnya, serangan mereka berdua tidak berada pada level di mana Long Chen akan menggunakan formasi pedang hukuman langit. Dengan kekuatan fisiknya yang besar, Long Chen tidak mundur. Sebaliknya, dia maju. Ujung kakinya mengguncang tanah, dan tiba-tiba, kekuatan momentum maju yang besar memungkinkan dia untuk langsung menghindari pukulan macan tutul harimau milik Chen Feng dan langsung bertabrakan dengan jari pedang angin kekaisaran milik Ying Shaotian. Tentu saja, Long Chen tidak mencari kematian. Meskipun jari pedang angin kekaisaran tampak besar, jangkauan serangannya terbatas. Long Chen bergegas ke pusaran, tetapi dia tidak terkena jari pedang angin kekaisaran. Adapun angin kencang, itu akan sangat berbahaya bagi orang lain, tetapi bagi Long Chen, itu hanya beberapa luka dangkal. Suara mendesing. Pedang kaisar iblis berputar liar, dan Long Chen berturut-turut menggunakan tiga pedang iblis tertinggi untuk memaksa Ying Shaotian menjauh. Terus terang, serangan Long Chen tidak kuat, tetapi jika serangan Long Chen mengenai sasaran, dia akan tetap berada dalam posisi yang sulit. Oleh karena itu, Ying Shaotian hanya bisa mundur. Dengan cara ini, serangan gabungan mereka dipatahkan oleh Long Chen. Chen Feng masih tertinggal, dan Long Chen berhasil menjatuhkan Ying Shaotian. Berani sekali dia, tapi kenapa dia memisahkan mereka? Chen Feng akan dengan mudah mengejarnya. Jiang Wuxiang mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dilakukan Long Chen. Pada saat ini, beberapa saat napas telah berlalu. Banyak orang mengira bahwa Long Chen tidak akan mampu menahan serangan pertama mereka. Tanpa diduga, Long Chen berhasil menghindarinya dengan cara yang begitu mendebarkan. Bodoh, apakah kau ingin memisahkan kita? Tapi apa yang bisa kau lakukan jika kita berpisah? Ying Shaotian tertawa, wajahnya penuh dengan kedengkian. Long Chen, yang hanya tahu cara menghindar, sama sekali bukan tandingannya. Memang, jika mereka berpisah seperti ini, Chen Feng bukanlah orang bodoh. Dia akan segera menyusul, dan jika dia tetap berada di belakang Long Chen, akan lebih mudah baginya untuk mengambil nyawa Long Chen. Benarkah begitu? Long Chen tersenyum dingin. Dia tampaknya tidak melihat Chen Feng di belakangnya, dan langsung menyerang Ying Shaotian. Pedang Kaisar Iblis di tangannya tidak berhenti, dan dia langsung memaksa Ying Shaotian ke tepi arena. Tentu saja, ini juga karena Ying Shaotian penasaran dengan apa yang akan dia lakukan dan tidak bergerak. Pada saat ini, Chen Feng telah menyerang punggung Long Chen. Haha, Saudara Ying, karena punggungnya menghadapku, aku tidak akan menahan diri. Chen Feng juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan Long Chen. Dia tertawa terbahak-bahak dan sekali lagi menyerang Long Chen. Dengan kecepatannya, dia langsung mendekati punggung Long Chen. Jika dia terkena serangan ini, Long Chen pasti akan mati. Namun masalahnya adalah, mengapa Long Chen tidak berbalik menyerang Chen Feng? Apakah dia benar-benar mencari kematian? Hati setiap orang menjadi tegang. Pada saat ini, Liu Yi berkata dengan gembira, Ibu, aku tahu apa yang dia coba lakukan. Semua orang telah tertipu olehnya. Tepat saat suara Liu Yi selesai, sebuah bayangan hitam melesat keluar dari tubuh Long Chen dan tiba-tiba menyerbu ke arah Chen Feng, menghalangi jalan Chen Feng dan melindungi Long Chen. Hantu Doppelganger. Keributan besar terdengar dari kerumunan. Sebelumnya, ketika Long Chen menggunakan wujud iblis Zen Wu, hal itu telah mengejutkan banyak orang. Pantom Doppelganger ini membuat banyak orang berdiri, termasuk banyak tetua tertinggi dan Jiang Usyang. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah menguasai dua keterampilan tempur tingkat raja. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah maju dari tingkat pertama alam mencapai surga ke tingkat ketujuh alam mencapai surga. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai kejeniusan. Hanya seorang jenius yang tak tertandingi yang bisa mencapai langkah ini. Begitu pantom Doppelganger milik Long Chen muncul, ia segera memicu gelombang tak berujung. Pada dasarnya, mereka yang mengetahui kedua keterampilan tempur ini dikejutkan oleh Long Chen. Tentu saja, keterkejutan bukanlah tujuan Long Chen. Mengalahkan Ying Shaotian adalah tujuan sebenarnya Long Chen. Dia menahan diri karena dia ingin Ying Shaotian menurunkan kewaspadaannya. Ying Shaotian sedang menyaksikan Chen Feng membunuh Long Chen, tetapi pada saat ini, Chen Feng dicegat oleh pantom Doppelganger milik Long Chen. Ini adalah pantom Doppelganger dari Istana Raja King Li, mata Ying Shaotian membelalak. Pada saat ini, Long Chen di depannya tiba-tiba menyerang. Pergilah ke neraka. Pada saat kritis ini, Devoring World of Blood langsung mengepung posisi Ying Shaotian. Pada saat inilah Long Chen melesat maju dan menggunakan teknik bertarung terkuat dari reaching heaven stat, heaven punishing sword formation. Apa ini? Ini adalah pertama kalinya Ying Shaotian melihat Long Chen menggunakan Devoring World of Blood. Kabut merah darah dan daya hisap yang besar telah menekan kisejatinya hingga tidak dapat digunakan. Dan pada saat ini, serangan bila Long Chen langsung mengenai tubuhnya. Formasi pedang besar turun dari langit, sepenuhnya menyelimuti Ying Shaotian. Peristiwa tak terduga ini mengejutkan semua orang. 518. Tidak semudah itu membunuhku. Pada saat ini, bagaimana mungkin Ying Shaotian tidak tahu bahwa dia telah dipermainkan oleh Long Chen. Dia sangat terkejut dengan kekuatan Long Chen, bahkan tidak percaya. Dia benar-benar menyadari bahwa Long Chen adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi, tetapi sekarang bukan saatnya untuk terkejut. Jika dia tidak melawan, kemungkinan besar dia akan mati di saat berikutnya. Kekuatan besar formasi pedang hukuman surga membuat Ying Shaotian sedikit gemetar. Jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk-bentuk aturan dan menyapu. Tidak mungkin, tidak mungkin menjadi sekuat itu. Di bawah tekanan Devoring Blood World milik Long Chen, para prajurit dengan level yang sama tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Secara khusus, serangan Long Chen benar-benar di luar dugaan Ying Shaotian. Dia membunuh dengan satu gerakan. Jari pedang angin ganas, jurus yang pernah digunakan untuk menghadapi Liu Yi, kembali digunakan oleh Ying Shaotian. Sayangnya, kali ini kekuatannya sangat berkurang karena Devoring Blood World. Tidak. Bukan hanya Ying Shaotian saja yang berteriak, tetapi Raja Hantu Merah pun ikut berteriak. Raja Hantu Merah adalah seorang ahli di alam bela diri bumi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Long Chen pasti bisa membunuh Ying Shaotian kali ini. Oleh karena itu, dia langsung pergi menyelamatkan Ying Shaotian seperti yang dilakukan Raja King Li terakhir kali. Namun, Raja Hantu Merah bukanlah Raja King Li. Siapa yang tahu jika dia akan melukai Long Chen dengan serius saat dia berada di depan Ying Shaotian. Oleh karena itu, Raja King Li yang sudah lama berharap dia melakukan ini, berdiri di depan Raja Hantu Merah. Cik Gui, muridmu belum mengaku kalah. Jika kau ingin menyelamatkannya, belum terlambat untuk menunggu sampai dia mengaku kalah, kata Raja King Li sesuai aturan. Memang, jika Raja Hantu Merah bergerak sebelum mengakui kekalahan, maka itu akan melanggar aturan. Wanita Jalang, pergilah. Raja Hantu Merah sangat cemas dan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Ratu King Li. Dia mengambil jalan memutar, tetapi Ratu King Li masih berdiri di depannya. Sikapnya yang pantang menyerah membuat Raja Hantu Merah mengerti bahwa wanita ini pasti akan bertarung dengannya hari ini. Dari segi kekuatan, mereka berdua seimbang. Namun, Ying Shaotian tidak punya banyak waktu lagi. Jika Raja Hantu Merah terus bertarung dengan Permaisuri King Li, Ying Shaotian pasti akan mati. Shaotian, akui kekalahanmu. Raja Hantu Merah tidak punya pilihan selain berteriak. Matanya sudah berubah menjadi merah darah. Napasnya yang berat dapat terdengar bahkan dari jauh. Pada saat ini, Chen Feng sedang terjerat oleh Doppelganger Long Chen. Meskipun Doppelganger Long Chen tidak sebanding dengan Chen Feng, itu sudah cukup untuk membuatnya sibuk untuk sementara waktu. Selama waktu ini, Long Chen dapat dengan mudah membunuh Ying Shaotian. Semua orang mengira Ying Shaotian akan mati di tangan Long Chen, termasuk Raja Hantu Merah. Namun, hanya ada satu orang yang tidak mempercayainya, yaitu dirinya sendiri. Tuhan ingin aku mengaku kalah. Bahkan Tuhan memandang rendah aku. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah dari si idiot ini? Dia mengeluarkan raungan gila di dalam hatinya. Pada saat ini, dia sama sekali mengabaikan darah yang mendidih di tubuhnya dan langsung menggunakan semua vital key-nya untuk meningkatkan kekuatan jari pedang angin. Dalam sekejap, aliran pedang yang mengalir ke arah Long Chen dengan cepat mengejar pedang yang dia gunakan terhadap Liu Yi. Karena kau sedang mencari kematian, jika aku menahan diri, maka aku akan mengecewakan diriku sendiri. Long Chen mencibir. Ying Shaotian sekarang benar-benar gila. Meskipun dia tampak pintar, dia adalah orang yang keras kepala dan gila. Dia yakin bahwa Long Chen tidak bisa menjadi lawannya. Ketika Long Chen benar-benar bisa membunuhnya, dia tidak percaya bahwa dia akan kalah. Oleh karena itu, meskipun Raja Hantu Merah memintanya untuk mengakui kekalahan, dia tidak melakukannya. Tuan, lihat saja. Aku tidak akan kalah. Ying Shaotian mengeluarkan raungan terakhir di Engulfing World of Blood. Gemuruh. Kekuatan formasi pedang hukuman surga dan jari pedang angin bertabrakan dengan suara keras. Formasi pedang hukuman surga milik Long Chen telah sepenuhnya siap, dan Ying Shaotian hanya terburu-buru. Oleh karena itu, Ying Shaotian kalah. Dia kalah total. Jika tubuhnya mampu menahannya, dia tidak akan mati. Sayangnya, dia memilih untuk mengabaikan Engulfing World of Blood. Akibatnya, ketika Heaven Punishment Sword Formation bertabrakan dengan serangannya, Gail Sword Finger mampu menahannya, tetapi tubuh Ying Shaotian tidak mampu. Oof. Darah tak henti-hentinya mengalir keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Sebelum formasi pedang penghukum langit milik Long Chen tiba, seluruh tubuh Ying Shaotian telah berada di bawah tekanan yang sangat besar, baik di dalam maupun di luar tubuhnya. Oleh karena itu, di depan mata semua orang, seluruh tubuhnya meledak. Tidak. Ini adalah tangisan tragis terakhir Ying Shaotian. Tidak. Melihat pemandangan seperti itu, mata Raja Hantu Merah terbuka lebar. Dia tidak peduli lagi pada Ratu King Li. Jika Ratu King Li menghentikannya kali ini, dia akan bertarung sampai mati dengannya. Ratu King Li, Jiang Cheng berani membunuh muridku. Dia harus mati. Jika kau menghentikanku, kau juga akan mati. Kekuatan dahsyat Raja Hantu Merah meledak dengan dahsyat, membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Menurutmu siapa dirimu? Bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata yang begitu hebat? Apakah kau adalah Raja Hantu Merah yang bertanggung jawab di wilayah iblis kuno? Ratu King Li berkata sambil tersenyum. Langkah terakhir Long Chen telah membuatnya merasa sangat segar. Semua perasaan tertekan yang telah dirasakannya selama bertahun-tahun telah hilang. Cikgui, apakah kau ingat lima tahun yang lalu ketika muridmu membunuh murid kesayanganku? Aku berada dalam situasi yang sama denganmu. Sekarang akhirnya kau merasakannya. Aku hanya bisa berkata bahwa kau pantas mendapatkannya. Kau menuai apa yang kau tabur, kata Ratu King Li sambil tersenyum dingin. Raja King Li, dasar jalang. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani melakukan apapun padamu? Raja Hantu Merah meraung, matanya penuh darah merah. Tepat saat dia hendak bergerak, sebuah suara dingin muncul di belakangnya. Raja Hantu Merah, apakah kamu ingin mati? Itu adalah suara Jiang Wushang. Pada saat ini, Jiang Wushang sudah turun dari tempat duduknya dan berdiri di belakang Raja Hantu Merah. Raja Hantu Merah tiba-tiba merasakan darahnya membeku. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu memang Jiang Wushang. Jiang Wushang tidak terlalu menakutkan baginya. Yang menakutkan adalah orang di belakang Jiang Wushang. Pangeran Wushang, kamu tidak boleh berat sebelah. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak boleh membunuh? Jiang Cheng terbunuh. Apakah dia pantas mati? Raja Hantu Merah berkata dengan dingin. Kapan aku pernah bersikap bias? Aku hanya mengikuti aturan. Muridmu menolak untuk mengakui kekalahan dan mati di tangan orang lain. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita semua melihatnya. Apakah aku bersikap bias atau tidak? Terserah semua orang untuk memutuskan. Namun, kamu, Raja Hantu Merah, sebagai salah satu dari tujuh Raja Iblis dari wilayah Iblis Kuno, sangat impulsif dalam tindakan dan kata-katamu. Izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu ingin mati? Ada kekuatan di mata Jiang Wuxiang yang membuat jantung Raja Hantu Merah berdebar. Aku tahu aku salah. Raja Hantu Merah harus menahan kebencian dan kemarahan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia telah kalah total hari ini. Dengan kematian Ying Saotian, status olah Raja Hantu Merah pasti akan anjlok. Ying Saotian tidak akan mati, tetapi dia menolak untuk mengakui kekalahan. Siapa lagi yang bisa dia salahkan selain karakter arogannya sendiri, yang dipupuk oleh Raja Hantu Merah. Setiap orang punya balasannya masing-masing. Pengalaman Raja Hantu Merah hari ini telah membuktikan hal ini. Lima tahun lalu, ia tidak pernah menyangka akan mengalami hari seperti ini. Raja Hantu Merah tua terhuyung kembali ke tempat dia seharusnya berdiri. Dia menundukkan kepalanya sehingga tidak seorang pun dapat melihat matanya yang masih berwarna merah darah. Bahkan orang-orang dari Aula Raja Hantu Merah tidak berani mendekati Raja Hantu Merah, apalagi yang lain. Raja King Li tersenyum dan kembali ke tempatnya. Penampilan Long Chen hari ini benar-benar melampaui ekspektasinya. Selanjutnya, masalahnya bukan mengalahkan Aula Raja Hantu Merah, tetapi apakah Long Chen dapat memperoleh manik api kaisar dan membiarkan Aula Raja King Li menang pertama? Mengenai masalah berlutut, tidak perlu lagi. Long Chen telah membunuh Ying Saotian. Masalah ini jauh lebih memuaskan daripada membuat Raja Hantu Merah berlutut, dan itu merupakan pukulan yang lebih besar bagi Raja Hantu Merah. Sekarang orang itu sudah tiada dan mayatnya juga sudah tiada, bagaimana Raja Hantu Merah akan menikahi Li Yiyi. Itulah logikanya. Apa yang terjadi tadi benar-benar di luar dugaan semua orang? Saat ini, suasana hening seperti jangkrik di musim dingin, dan tidak ada yang berani berbicara. Mata semua orang tertuju pada sosok berwarna merah darah itu. Pada saat ini, Avatar Hantu berdiri di samping Long Chen, yang mengerutkan kening dalam dan telah berhenti menyerang. Pertempuran terus berlanjut. Pada akhirnya, semua tergantung pada usaha kalian sendiri untuk mendapatkan manik api kaisar, kata Jiang Wuxiang. Dia menghargai Long Chen dan Chen Feng, terutama Long Chen. Faktanya, Jiang Wuxiang lebih bersedia memberikan Emperor Flamebet kepada Long Chen. Bagaimanapun, Long Chen hanya berada di level ke-7 Reaching Heaven State, tetapi dia sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu, sementara Chen Feng sudah berada di level ke-9 Reaching Heaven State, jadi dia tidak membutuhkan Emperor Flamebet. Saat Long Chen mencapai tingkat ke-9 dari Reaching Heaven State, seberapa kuatkah dia? Tentu saja, semuanya masih harus dilakukan sesuai aturan. Masalah Ying Shao Tian sudah berakhir. Dalam benak semua orang, Citra Long Chen telah berubah total. Sebelumnya, semua orang mengira dia hanya beruntung. Sekarang, siapapun yang mengira dia hanya beruntung adalah seekor keledai. Jika dia beruntung, dia bisa membunuh seseorang yang berada pada tingkat ke-8 dari alam mencapai surga. Jika dia beruntung, dia akan bisa bermain-main dengan dua lawan yang kuat. Tentu saja itu tidak mungkin. Chen Feng menatap Long Chen dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Ying Shao Tian dan aku sama-sama meremehkanmu. Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, karena dia adalah target yang kau pilih, jadi dia mati. Tapi aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jiang Cheng, aku harus mengatakan bahwa kau akan menjadi lawan yang terhormat dan kuat dalam perjalanan pertumbuhanku. Aku akan menggunakan semua kekuatan tempurku untuk menghadapimu. Saat Chen Feng berbicara, tubuhnya mulai berubah. Seorang prajurit binatang, Long Chen terkejut. Ketika Chen Feng menyelesaikan transformasinya, prajurit binatang buas yang muncul di depan Long Chen tidak mengubah bentuk tubuhnya. Dia ditutupi bulu hitam, dan tubuhnya jauh lebih kuat dan ramping dari sebelumnya. Tangan dan kakinya telah menjadi cakar yang tajam, penuh kekuatan. Dia seperti macan kumbang hitam dalam wujud manusia. Chen Feng memberi Long Chen banyak tekanan. Sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan Emperor Flambet. Long Chen menghela nafas. Dia tidak begitu yakin untuk menghadapi Chen Feng, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghadapinya. Setidaknya situasi saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang, Long Chen dan pantom doppelganger-nya berhadapan dalam posisi dua lawan satu. 519. Pertarungannya adalah Long Chen melawan Chen Feng. Inilah pertempuran puncak penilaian murid. Awalnya, tak seorang pun menduga akan berakhir seperti itu. Bahkan permaisuri Qingli pun tak menyangka Long Chen mampu mencapai tahap seperti itu sebelum ujian murid. Jika Long Chen adalah kuda hitam dalam pertarungan seleksi, maka sekarang ia adalah kuda hitam yang lebih besar. Chen Feng, yang telah menyelesaikan transformasi jiwa binatang, memiliki aura binatang buas yang kuat dan ganas. Long Chen tahu bahwa Chen Feng baru saja mencapai level ke-9 dari alam surga yang terjangkau. Dia tidak dapat dibandingkan dengan seorang pejuang seperti Jenderal Iblis Herkulean, yang telah mencapai level ke-9 dari alam surga yang terjangkau selama hampir 10 tahun. Long Chen telah membunuh Jenderal Iblis Herkulean dengan pengorbanan darah pertama. Sekarang, Long Chen tidak hanya memiliki tubuh Iblis Zenwu tingkat raja, tetapi juga pantom doppelganger. Selain itu, dia juga memiliki berbagai kemampuan yang dianugerahkan oleh naga spiritual darah kuno. Long Chen merasa bahwa dia masih memenuhi syarat untuk bertarung. Di mata orang luar, ini adalah pertarungan antara dua biswarior. Chen Feng awalnya adalah seorang prajurit binatang. Jiwa binatangnya dari alam surga yang mencapai seharusnya adalah sejenis binatang iblis macan tutul liar. Tidak heran Chen Feng pandai dalam hal kecepatan. Mungkin itu sebagian besar karena jiwa binatang ini. Pada saat ini, Chen Feng menjulurkan lidahnya yang panjang, mengjilat bibirnya, dan berkata sambil tersenyum mengerikan, meskipun aku tidak tahu apa jiwa binatangmu, tapi tampaknya itu sangat menarik. Pertempuran resmi dimulai. Suara mendesing. Kecepatan Chen Feng sangat cepat. Beberapa saat yang lalu, dia masih berbicara dengan Long Chen. Saat berikutnya, dia sudah muncul di depan Long Chen. Cepat sekali. Long Chen terkejut. Dari segi kecepatan, lawannya tampak jauh lebih cepat darinya. Namun, Long Chen punya cara untuk mengatasinya. Dunia pemakan darah. Dunia devoring blood sekali lagi digunakan oleh Long Chen. Mengandalkan tekanan besar dari dunia devoring blood, Long Chen berhasil menekan truki Chen Feng. Pada saat yang sama, ia juga menekan kecepatannya. Hal ini membuat Chen Feng merasa seperti tinggal di rawa. Tentu saja, dia tidak berani menyerah untuk menekan darahnya sendiri, karena Ying Shaotian telah meninggal seperti ini sebelumnya. Demi bertarung dengan Long Chen, dia sebenarnya telah mengabaikan devoring world of blood, jadi sebelum Long Chen bisa mengalahkannya, dia sudah meninggal dengan menyedihkan. Apa-apaan benda ini? Keunggulan mutlak Chen Feng dalam hal kecepatan, di bawah tekanan devoring blood world milik Long Chen, sepenuhnya ditampilkan. Dia harus menggunakan sebagian dari trukinya untuk menekan devoring blood world untuk memastikan bahwa darahnya sepenuhnya miliknya. Dengan itu, Long Chen hampir memiliki kekuatan untuk menghadapi Chen Feng secara langsung. Setelah hampir sebulan berlatih, Long Chen kini sudah terbiasa dengan kendali pantom doppelganger, sama seperti Divine Fire doppelganger. Namun, pantom doppelganger jauh lebih kuat daripada Divine Fire doppelganger. Pada saat ini, Long Chen dan pantom doppelganger menyerang Chen Feng dari arah yang berbeda. Di tangan pantom doppelganger, ada pedang tambahan. Ini juga merupakan senjata kelas surga menengah, yang diminta Long Chen dari Raja King Li. Sebenarnya, Long Chen juga bisa meminta senjata kelas surga tinggi dari Raja King Li, tetapi dia akrab dengan pedang kaisar iblis, jadi dia tidak membutuhkannya. Baginya, senjata yang bukan kelas raja tidak banyak berpengaruh padanya. Chen Feng paling jago dalam hal kecepatan, jadi kekuatan serangannya sangat biasa saja. Mengaum Benar-benar marah pada Long Chen, Chen Feng mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Tubuhnya seperti bom, penuh dengan kekuatan penghancur. Keterampilan tempur kelas raja, apakah kamu satu-satunya yang memilikinya? Sambil mencibir, Chen Feng yang awalnya satu orang, tiba-tiba berubah menjadi ratusan orang, muncul di depan Long Chen. Efek ini sama seperti Divine Fire Doppelganger, namun berbeda dengan Divine Fire Doppelganger, orang-orang ini tampak persis sama dengan Chen Feng. Long Chen tahu bahwa ini seharusnya adalah keterampilan bertarung tubuh, prinsipnya sama dengan hantu tanpa jejak. Saat menggunakan hantu tanpa jejak, akan ada banyak hantu, jadi orang tidak dapat membedakan yang mana. Jelas, keterampilan bertarung Chen Feng saat ini lebih kuat, dan masing-masing hantunya sangat nyata. Seolah-olah tiba-tiba ada ratusan Chen Feng. Kecepatannya luar biasa. Teknik gerakannya aneh sekali. Long Chen diam-diam terkejut. Namun, dia juga sedikit senang. Tentu saja, Chen Feng tidak tahu bahwa dia diam-diam bahagia. Neraka hijau tanpa jejak, keterampilan bertarung tubuh kelas raja. Sekarang izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan gerak kaki ini. Chen Feng tertawa terbahak-bahak. Total ada ratusan doppelganger, yang berubah dengan cepat. Masing-masing tampak nyata, dan mustahil untuk membedakan mana yang palsu. Wajah Long Chen tiba-tiba menunjukkan ekspresi panik. Dia mulai mundur, tetapi ratusan doppelganger Chen Feng segera menyusulnya dan melancarkan badai serangan. Kau pikir kau bisa mengepungku hanya dengan beberapa doppelganger? Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya dikelilingi. Chen Feng mencibir. Sebagian besar serangannya diarahkan ke Long Chen, tetapi sebagian kecilnya ditujukan pada para doppelganger. Sama seperti Long Chen yang memisahkannya dari Ying Shaotian, dia secara bertahap memisahkan Long Chen dari para doppelganger. Terkadang serangan Chen Feng nyata, dan terkadang hanya kedipan acak. Namun, Long Chen harus memblokir serangan Chen Feng setiap saat. Jika itu palsu, tidak apa-apa, tetapi jika itu nyata dan dia terkena, Chen Feng pada dasarnya akan menang. Cakar Ajaib Pencabik Langit Dengan suara gemuruh, banyak sekali doppelganger yang melancarkan serangan yang sama ke arah Long Chen. Sepertinya Long Chen tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Dia hanya bisa melarikan diri dengan panik, yang membuat para penonton bersorak. Kali ini, Long Chen telah menderita kekalahan telak di bawah teknik gerakan tingkat Raja Chen Feng. Tidak hanya dia dikejar oleh Chen Feng di atas panggung, tetapi bahkan avatar hantu miliknya juga dikejar oleh Chen Feng. Sayangnya, Chen Feng berada di level ke-9 alam surga yang mencapai puncak. Sangat mustahil untuk mengalahkannya. Dia hanya selangkah lagi dari manik api kaisar. Sungguh disayangkan. Raja King Li menggelengkan kepalanya dan mendesah. Pemenangnya belum diputuskan. Jiang Cheng tidak boleh dikalahkan. Liu Yi masih percaya padanya secara membabi buta. Gadis bodoh. Raja King Li sedikit tidak berdaya. Memang, Long Chen melarikan diri dengan sangat menyedihkan. Dia seperti anjing yang tenggelam, dikejar oleh Chen Feng sepanjang waktu. Aku ingin melihat siapa di antara kita yang bisa kabur lebih cepat, kau atau aku yang bisa mengalahkanmu lebih cepat. Di depan Long Chen, sebagian besar doppelganger Chen Feng mencibir. Kemudian, lebih dari 10 Chen Feng meluncurkan cakar ajaib pencabik langit yang sama dan melesat ke arah Long Chen, sementara sisanya pergi untuk menghadapi para doppelganger. Pada saat ini, Long Chen dan para doppelganger dipisahkan di dua sisi, sementara doppelganger Chen Feng berkumpul di tengah. Di antara ratusan doppelganger, hanya satu yang merupakan Chen Feng, dan itu berubah dengan cepat. Suatu saat itu adalah doppelganger yang sebenarnya, dan saat berikutnya itu adalah doppelganger lain. Benar sekali. Sebenarnya, Long Chen dapat melihat seni bela diri Chen Feng sejak awal, tetapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa untuk membingungkan Chen Feng dan yang lainnya. Jangan lupa bahwa Long Chen memiliki mata iblis pemakan. Dengan Devoring Demon Eyes, Long Chen dapat melihat jiwa Chen Feng yang sebenarnya. Dia dapat melihat tubuh Chen Feng yang sebenarnya saat berubah, tetapi dia selalu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia bertahan, menunggu kesempatan yang sempurna. Sama seperti sekarang, ketika dia menemukan bahwa King Tier Battle Skill miliknya telah mengalahkan Long Chen sepenuhnya, Chen Feng tidak dapat menahan kegembiraannya. Bisa bermain-main dengan Long Chen seperti ini, dia merasa cukup puas, jadi dia cukup santai. Pada saat ini, lebih dari sepuluh doppelganger menggunakan Sky Tearing Magic Cloud, tetapi Long Chen dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa tidak satu pun dari mereka yang nyata. Demikian pula, tidak ada doppelganger yang menyerang doppelganger yang nyata juga. Chen Feng yang asli saat ini sedang santai menonton Long Chen berguling-guling di tanah. Mati. Haha, cakar ajaib pencabik langit. Semua doppelganger tertawa bersama. Wajah Long Chen kembali pucat pasi, dan dia berguling-guling di tanah sekali lagi. Sayangnya, tidak seperti sebelumnya, seluruh tubuh Long Chen tiba-tiba meledak. Dia ingin mati. Semua orang agak bingung, karena saat ini, Long Chen benar-benar mengabaikan Chen Feng yang sedang menggunakan Heaven Reaping Divine Cloud. Dia langsung menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan Chen Feng. Di sisi lain, Phantom Avatar juga melakukan hal yang sama. Jika terkena, dia pasti akan mati dengan mengerikan. Semua orang berteriak. Mereka tidak ingin melihat Long Chen berakhir seperti itu. Long Chen pasti sudah gila kali ini. Namun yang mengejutkan semua orang, baik Long Chen maupun para doppelganger, tubuh mereka langsung melewati cakar ajaib pencabik langit yang tak terhitung jumlahnya tanpa terluka. Dia bertaruh. Pikiran ini terlintas di benak semua orang, termasuk Chen Feng. Dia tidak percaya bahwa Long Chen bisa begitu misterius hingga bisa langsung mengenali posisinya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Long Chen terlalu berani. Namun, dia beruntung. Kali ini, dia benar-benar membuat taruhan yang tepat. Tubuhnya langsung melewati lebih dari 10 doppelganger. Apa yang akan dilakukan Long Chen selanjutnya? Di depannya, ada 50 doppelganger yang berbeda. Hanya satu dari mereka yang merupakan Chen Feng yang asli, dan posisinya juga terus berubah. Tentu saja, mustahil bagi Long Chen untuk menemukan Chen Feng yang asli di antara 50 doppelganger ini. Bahkan jika itu berisiko, semuanya akan sia-sia. Dan pada saat ini, Long Chen dan para doppelganger tiba-tiba menyerbu ke arah yang sama, menyerang orang yang sama. Semua orang agak bingung. Bisakah Long Chen membuat taruhan yang tepat? Dengan kecepatan kilat, ia menerobos lebih dari 10 doppelganger palsu, lalu dengan kecepatan kilat, ia menyerang salah satu dari mereka. Semua orang masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya satu orang yang tahu apa yang sedang terjadi, dan itu adalah Chen Feng. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Chen dapat menemukannya. Ini tidak mungkin. Bahkan Raja Neraka Hijau, yang telah mengajarinya teknik gerakan tingkat raja ini, telah memberitahunya bahwa orang-orang di bawah tingkat raja iblis tidak akan dapat melihat tubuh aslinya. Tetapi mengapa? Entah itu Long Chen atau doppelganger-nya, mereka telah menemukan posisinya dalam waktu yang begitu singkat, dan kemudian menggunakan gerakan terkuat mereka. 520 Long Chen sudah lama mengetahui posisi Chen Feng. Dia telah bertahan begitu lama hanya untuk bisa mengalahkan Chen Feng. Jika itu adalah pertarungan biasa, dia pasti sudah bisa mengidentifikasi posisi Chen Feng sejak awal. Kalau begitu, dia mungkin bukan lawan Chen Feng. Namun, pelarian Long Chen yang menyedihkan membuat Chen Feng secara tidak sadar percaya bahwa mustahil baginya untuk mengetahui posisi sebenarnya. Chen Feng perlahan-lahan melonggarkan kewaspadaannya, tetapi pada saat ini, Long Chen tiba-tiba menyerang. Pada saat yang sama, pantom doppelganger di belakang Chen Feng juga menyerang. Di antara 50 doppelganger, Long Chen dan pantom doppelganger menemukan posisi Chen Feng secara langsung. Kemudian, dua senjata dewa tingkat menengah tingkat surga diangkat, dan formasi pedang hukuman surga tiba-tiba menyerang. Pada saat ini, bagaimana mungkin Chen Feng tidak tahu bahwa lawannya telah menemukan posisinya. Dia tidak dapat memahaminya sejenak, dan terkejut. Setelah mengatakan tidak mungkin dua kali, dia berpikir bahwa dia harus menolak. Pada saat ini, ada banyak jimat pedang aneh di depan dan belakangnya, membentuk dua formasi pedang besar. Kekuatan formasi pedang itu cukup untuk membunuh Ying Shaotian secara langsung. Tidak perlu dikatakan betapa kuatnya itu. Pada saat ini, Chen Feng sudah panik. Kejutan yang dibawa Long Chen kepadanya terlalu besar. Awalnya dia mempermainkan Long Chen, tetapi siapa yang tahu bahwa pada saat ini, situasinya akan terbalik. Ketika orang banyak di luar melihat bahwa Long Chen bahkan telah menggunakan formasi pedang hukuman surga, mereka memiliki firasat bahwa Long Chen tidak akan mengetahui posisi lawannya. Namun, setelah Chen Feng mengatakan, tidak mungkin dua kali, orang banyak saling memandang dengan cemas. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyadari dengan kaget bahwa Long Chen benar-benar telah menemukan lawannya. Sebelum mereka sempat terkejut, Long Chen dan Chen Feng sudah mulai bertarung pada saat kritis ini. Sekalipun kamu kuat, lalu kenapa? Pada saat kritis ini, ketika gerakan membunuh datang dari depan dan belakang, kepala Chen Feng terasa panas. Dia sudah menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh Long Chen, jadi matanya dipenuhi dengan dingin dan haus darah. Pada saat ini, aura kuat dari tahap kenaikan surga tingkat ke-9 meletus dari tubuhnya. Karena kau telah memilih melakukan ini, aku akan melawanmu sampai mati. Teriak Chen Feng. Gemuruh. Sebuah bayangan ilusi seekor binatang iblis berjenis macan kumbang muncul di belakangnya. Chen Feng sangat marah, dan mencakarnya. Bayangan ilusi macan tutul iblis itu langsung terkondensasi di dalam cakarnya, yang kemudian menyerang formasi pedang penghukum surga milik Long Chen. Ini jelas merupakan jurus terkuat Chen Feng, yang penuh dengan kekuatan penghancur. Long Chen mengerutkan kening. Namun, dia tidak takut dengan serangan di depannya. Dia menguatkan diri dan menebas dengan formasi pedang penghukum surga yang telah dia persiapkan. Dalam sekejap, serangkaian ledakan terdengar. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan cakar itu. Cakar itu dipenuhi dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Long Chen benar-benar menemukan bahwa formasi pedang penghukum surganya mengalami kesulitan untuk menahannya. Namun, masih jauh dari kehancuran formasi pedang hukuman langit secara langsung. Namun, gelombang kejut itu masih membuat Long Chen melayang, menyebabkannya memuntahkan setegup darah dan hampir jatuh dari arena. Chen Feng benar-benar kuat. Seperti yang diharapkan, tingkat ke-9 dari alam surga yang mencapai bukan hanya untuk pertunjukan. Namun, kesalahannya adalah dia telah menggunakan langkah neraka hijau tanpa jejak, sementara Long Chen punya cara untuk menahannya. Murid iblis pemakan jiwa adalah taktik psikologis, dan Long Chen menang karena keberhasilan taktik psikologis ini. Pada akhirnya, Chen Feng memilih untuk bertarung sampai mati. Dialah ikannya. Dia telah mati, tetapi jaringnya belum putus. Long Chen hanya menderita luka ringan. Tentu saja, Chen Feng tidak mati. Hanya saja di bawah serangan formasi pedang penghukum surga milik pantom doppelganger, dia hanya memilih untuk berhadapan dengan Long Chen. Oleh karena itu, pada akhirnya, dia telah diselamatkan oleh King Ming Wang. Jika formasi pedang penghukum surga benar-benar menyerang Chen Feng dalam situasi ini, bahkan jika dia tidak mati, luka yang dideritanya akan jauh lebih parah daripada Long Chen. Jika pertempuran terus berlanjut, dia tidak akan sebanding dengan Long Chen. Segalanya menjadi tenang. Seluruh tempat itu sunyi. Pada saat ini, Long Chen berdiri diam. Di tengah ring, King Ming Wang telah memblokir formasi pedang penghukum surga dan meraih Chen Feng dengan satu tangan. Di sisi yang berlawanan adalah pantom doppelganger milik Long Chen. Tuan, lepaskan aku. Aku ingin melawan Jiang Cheng. Kita belum memutuskan pemenangnya, kata Chen Feng dengan ekspresi galak. Kamu sudah kalah. King Ming Wang menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Hilang. Bagaimana ini mungkin? Mata Chen Feng terbuka lebar. Dia menatap King Ming Wang dengan tak percaya. Iya, kau kalah. Kau kalah telak. Meskipun kau masih lebih kuat darinya, kau kalah. Kau seharusnya mengalahkannya sejak awal, alih-alih memamerkan keterampilan pertempuran tingkat raja milikmu. Namun, dia menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Turunlah. King Ming Wang telah melihat semuanya dengan jelas dari bawah. Semua orang tahu bahwa Long Chen telah mengetahui posisi Chen Feng sejak awal. Dia telah dengan sabar menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan fatal kepada Chen Feng. Dari pertarungan terakhir, Chen Feng memang lebih kuat dari Long Chen. Namun, hasil pertarungan tetaplah kemenangan Long Chen. Temperamen dan pengalaman merupakan faktor yang sangat penting dalam pertempuran. Pertempuran antara Long Chen dan Chen Feng adalah contoh klasik tentang bagaimana temperamen seseorang mengalahkan lawannya. Itu tidak mungkin. Aku jelas lebih kuat darinya. Hasil ini hampir membuat Chen Feng menangis. King Ming Wang tidak lagi berusaha membuju orang keras kepala ini. Ia menatap Long Chen, lalu langsung membawa Chen Feng turun dari ring dan kembali ke tempat duduknya di Istana Kerajaan King Ming. Pada saat ini, Long Chen telah menyingkirkan pantom doppelganger miliknya. Dia adalah satu-satunya orang di atas ring. Melihat sosok merah tua itu, para penonton tidak tahu harus berkata apa. Dia seperti bintang bersinar yang perlahan terbit. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua orang mulai menyadari betapa mengerikannya pemuda ini. Dia memiliki masa depan yang tak terbatas di depannya. Gadis-gadis seperti Liu Yi sudah tergila-gila padanya. Selama pertarungan seleksi, dia telah mengalahkan semua lawannya di depan mata semua orang. Dia telah menjadi juara terakhir. Hari ini, selama penilaian murid, dia telah mengalahkan semua lawannya satu per satu. Sebelum pertarungan dimulai, tidak banyak orang yang tahu bahwa ada orang seperti itu. Di daerah Iblis Kuno, Long Chen sudah cukup untuk menjadi legenda. Dapat dikatakan bahwa namanya hari ini akan menyebar ke seluruh wilayah Iblis Kuno. Bahkan orang-orang dari pengadilan Dewa Wushu Sage akan mengetahui bakat mengerikan ini. Secara khusus, apa yang akan terjadi setelah ia memperoleh mutiara api kaisar? Pada saat ini, Jiang Wushu Seng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak bisa tidak mengagumi Long Chen. Dia memimpin untuk bertepuk tangan. Di bawah pimpinannya, semua orang mulai bertepuk tangan. Pada akhirnya, tepuk tangan yang seperti air pasang langsung menenggelamkan Long Chen. Ini adalah penegasan dan hadiah terbesar bagi Long Chen. Dapat dilihat bahwa Jiang Wushu Seng sangat mengagumi Long Chen. Long Chen berasal dari daerah Iblis Kuno, dan dia adalah pemimpin berikutnya dari daerah Iblis Kuno. Dia harus melatih beberapa asisten yang sangat kuat. Sebelumnya, Chen Feng telah dihargai oleh Jiang Wushu Seng. Sekarang, Jiang Wushu Seng semakin menghargai Long Chen. Secara khusus, jika Long Chen memperoleh mutiara api kaisar, seberapa besar peningkatan yang akan ia dapatkan? Apakah kekuatannya akan sebanding secara langsung dengan seorang ahli di alam bela diri? Jiang Wushu Seng sangat menantikannya. Semua orang terpukau dengan penampilan Long Chen yang menantang surga. Bahkan mata permaisuri King Li pun perlahan berkaca-kaca. Dia sangat jelas bahwa karena Long Chen saja, peringkat istana kekaisaran King Li telah naik dari yang terakhir ke tempat pertama yang memang pantas. Ini adalah hasil yang baik yang belum pernah muncul sejak berdirinya istana kekaisaran King Li. Akhirnya, permaisuri King Li telah mencapai hasil ini. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Liu Yiyi juga memahami perasaan ibunya. Saat ini, dia memegang tangan ibunya dengan erat. Wajahnya penuh kegembiraan, dan sudah ada air mata di matanya. Pada saat ini, tetua tertinggi telah menghitung skor semua istana. Setelah menerima data, Jenderal Iblis Angin Ilahi juga terkejut. Dia berkata, Sekarang saya umumkan peringkat istana dalam penilaian murid ini. Saya yakin semua orang telah melihat bahwa Jiang Cheng telah menjadi yang pertama dalam penilaian murid ini, dan Liu Yiyi dari istana kekaisaran King Li telah berhasil masuk enam besar. Oleh karena itu, istana kekaisaran King Li memang pantas mendapatkan tempat pertama. Terdengar gelombang sorak-sorai. Terutama orang-orang di istana kekaisaran King Li, mereka semua berpelukan. Bagi mereka, ini adalah kehormatan besar. Pada saat ini, mereka semua menatap sosok Long Chen dengan mata menyala-nyala, mata mereka penuh dengan rasa hormat. Kehormatan ini diperjuangkan oleh Long Chen untuk mereka. Dan tempat kedua adalah milik istana kekaisaran Neraka Hijau. Di antara istana kekaisaran Neraka Hijau, Chen Feng dari alam surga jangkauan level sembilan memperoleh tempat kedua. Pada saat yang sama, orang lain masuk dua belas besar. Suara Jenderal Iblis Angin Ilahi terdengar lagi. Kali ini sorakannya jauh lebih kecil. Bagaimanapun, istana kekaisaran Neraka Hijau awalnya dianggap sebagai tempat pertama yang layak. Sungguh memalukan bahwa mereka telah jatuh ke tempat kedua. Sedangkan untuk tempat ketiga, hampir tidak ada sorak-sorai. Ketika Jenderal Iblis Angin Ilahi menyelesaikan pengumumannya, semua orang sedikit putus asa. Istana kekaisaran yang memperoleh tempat terakhir tampak semakin muram. Selanjutnya, aku akan membagikan hadiah dari penilaian murid ini. Silakan maju, enam teratas, kata Jenderal Iblis Angin Ilahi sambil tersenyum. Karena Ying Saotian tidak lagi berada di enam besar, hanya tersisa lima orang. Setelah mereka naik, Jenderal Iblis Angin Ilahi membagikan hadiahnya satu per satu. Jiang Qing, 500 ribu ramuan mencapai surga. Liu Yiyi, 500 ribu ramuan mencapai surga. Qianlong, 500 ribu ramuan mencapai surga. Berikutnya, giliran Chen Feng. Jenderal Iblis Angin Ilahi mengangkat suaranya dan meletakkan kantong kosmos di tangan Chen Feng. Dia berkata, Chen Feng dari Istana Kekaisaran Raka Hijau, lima juta ramuan pencapai surga. Ini adalah hasil yang pantas dia dapatkan. Lima juta eliksir pencapaian surga adalah impian banyak murid. Oleh karena itu, ada gelombang sorak-sorai lainnya. Kalian berlima bisa turun lebih dulu. Mengenai hadiah dari kota Jiang, kristal kerajaan dan mutiara api kaisar, aku tidak punya. Pangeran Wu Sang akan menyerahkannya langsung kepadanya.